Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 9 dari Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 4834 Sebelum Menghancurkan Bencana Tidak apa. Saya pikir saya mengalami kesurupan sebelumnya. Chu Feng memilih untuk tidak mengungkapkan kebenarannya. Ayah Chu Feng telah memperingatkan Zilin untuk menjaga rahasia menara kuno berwarna merah darah dan Zilin memilih untuk hanya memberitahu Chu Feng tentang hal itu. Bahkan ketua sekte tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan dia juga tidak bisa merasakan keberadaan menara kuno berwarna merah darah. Dia hanya berpikir bahwa Zilin menderita penyakit aneh. Zilin, keberadaan misterius di tubuhmu baru saja berbicara padaku. Saya pikir dia mungkin berasal dari menara kuno berwarna merah darah. Meskipun Chu Feng tidak mengungkapkan kebenarannya secara terbuka, dia masih memberitahu Zilin tentang hal itu melalui transmisi suara. Ada keberadaan misterius di menara kuno berwarna merah darah. Zilin berusaha untuk tetap tenang setelah mendengar kata-kata itu, tapi dia masih tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kegelisahannya. Sepertinya dia belum pernah menyadarinya sebelumnya. Chu Feng merasa bahwa masalah ini mungkin lebih merepetkan dari yang dia duga. Itu berarti Zilin tidak menerima pengakuan dari menara kuno berwarna merah darah atau keberadaan misteriusnya tidak akan sampai pada titik menolak untuk berkomunikasi dengannya. Ini bisa menjadi hal yang baik dan buruk. Hal baik adalah negosiasi dengan keberadaan misterius yang bisa dilakukan selama mereka menawarkan hal-hal yang bermanfaat baginya. Rupanya yang diinginkan menara kuno berwarna merah darah itu adalah energi jiwa. Tapi masalahnya adalah mereka tidak tahu apa sifat dari keberadaan misterius itu. Jika keberadaan misterius itu jahat, itu berarti Zilin berada dalam bahaya besar. Mengesampingkan bahwa Zilin tidak mendapatkan pengakuannya, bahkan jika dia mendapatkannya, ada kemungkinan dia akan menjadi bonekanya. Setidaknya dari situasi saat ini, sepertinya keadaan Zilin tidak berjalan dengan baik. Chu Feng terus memeluk Zilin selama sisa perjalanan. Tidak ada yang wajar karena wajar jika dia ingin menemani Zilin mengingat parahnya penyakitnya, tapi sebenarnya dia mencoba berkomunikasi dengan keberadaan misterius di menara kuno berwarna merah darah. Sayang sekali dia tidak mendapat tanggapan yang sama sekali. Sungguh ironis bagaimana dia meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi dengan hati yang penuh antisipasi, hanya untuk kembali dengan suasana hati yang begitu berat. Zilin adalah wanita yang dicintai dan dicintai untuk dilindungi oleh Chu Feng. Dia adalah salah satu motivasinya untuk tumbuh lebih kuat. Namun, dia tidak berdaya ketika dia menghadapi bahaya besar. Ketidakberdayanya membuatnya merasa sangat tertekan. Suasana hati yang berat tampaknya menular karena baik Duan Liu Feng dan kepala sekte juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Apalagi murid utama naga tersembunyi yang cerewet telah memilih untuk tetap diam. Dalam suasana yang berat ini, kelompok itu akhirnya kembali ke sekte bela diri naga tersembunyi. Saat mereka keluar dari formasi teleportasi, sedikit tekanan muncul di wajah sekte itu. Bum-bum-bum! Petir ungu berderak di seluruh langit. Petir itu jatuh lebih dekat ke permukaan dan jumlahnya meningkat beberapa kali lipat. Sepertinya itu akan menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Itu memang menjadi jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Ada gumaman gelisah di sekitar dan beberapa murid bahkan mulai menangis karena ketakutan. Itu adalah kekacauan di sekte tersebut. Kakak Chou Feng, tubuhmu, seru Zil Ling. Saat itulah Chou Feng dan yang lainnya menyadari bahwa aura ungu muncul dari tubuh Chou Feng. Aura ungu jelas beresonansi dengan sambaran petir ungu di langit. Chou Feng akhirnya mengerti mengapa keberadaan misterius yang dia temui di formasi seleksi naga tersembunyi mengatakan bahwa yang perlu dia lakukan untuk menyelamatkan Zil Ling hanyalah membuka segel armor jiwa naga tersembunyi. Keadaan lengkap dengan bencana akan terlihat setelah dia membuka segel armor jiwa naga tersembunyi, memperjelas kepada semua orang bahwa dia telah bergabung dengan sekte tersebut melalui formasi seleksi naga tersembunyi. Jika dia bisa memecahkan malapetaka, dia secara alami akan mendapatkan persetujuan dari sekte juga. Sayangnya semuanya tidak terwujud. Chou Feng melihat bencana mengerikan di atasnya dengan berat hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan sampai pada titik ini ketika dia pertama kali memasuki sekte bela diri naga tersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang harus dia atasi. Chou Feng, kau lah yang menyebabkan bencana ini. Meskipun Anda tidak melakukannya dengan sengaja, saya akan tetap bertanggung jawab kepada leluhur sekte bela diri naga tersembunyi jika Anda gagal memecahkan bencana ini, kata ketua sekte itu sambil menatap Chou Feng dengan mata tajam. Kata-katanya jelas. Chou Feng akan dihukum berat jika dia gagal memecahkan bencana tersebut. Saya akan menerima hukuman apapun dari sekte jika saya gagal memecahkan malapetaka, jawab Chou Feng. Kata-kata tidak berguna. Saya hanya melihat hasilnya. Sikap sang ketua sekte masih tetap dingin seperti biasanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak emas dan menyerahkannya kepada Duan Liu Feng. Penatua Duan bantu dia dalam menenangkan tubuhnya. Bawa dia ke lapangan naga tersembunyi besok pagi. Dengan kata-kata itu, ketua sekte meninggalkan area itu bersama murid utama naga tersembunyi. Di sisi lain, Zilin, Chou Feng, dan Duan Liu Feng menuju kediaman Chou Feng. Duan Liu Feng mengeluarkan bak mandi yang terbuat dari es dan menuangkan sebotol cairan dingin ke dalamnya. Setelah itu, dia membuka kotak emas yang berisi cairan emas. Suara mendesing! Cairan emasnya tidak banyak, tetapi segera setelah dituangkan ke dalam bak mandi es, cairan dingin itu segera berubah menjadi buih yang hebat. Duan Liu Feng dengan cepat meletakkan tangannya di atas bak mandi es untuk memperkuatnya dengan kekuatan bela dirinya, atau bak mandi itu mungkin akan meledak berkeping-keping. Penatua Duan, apa itu? Apakah Chou Feng akan melunakan tubuhnya di dalam sana? Zilin bertanya dengan cemas. Dia tahu betapa menakutkannya cairan emas itu. Besok, kami akan mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi yang mengumpulkan kekuatan penuh dari seluruh sekte kami. Bahkan aku mungkin tidak akan mampu menahan kehebatan formasi Dewa Langit Naga Tersembunyi jika disalurkan melalui diriku, apalagi Chou Feng. Jadi, kita perlu menggunakan ini untuk meredam tubuhnya. Jika tidak, bahkan sebelum musibah datang, formasi Dewa Langit Naga Tersembunyi sudah lebih dari cukup untuk merenggut nyawanya, jawab Duan Liu Feng. Gerah! Raungan naga tiba-tiba bergema di seluruh sekte. Lonceng naga telah dibunyikan, dan orang yang melakukannya adalah sang ketua sekte sendiri. Dia membutuhkan kekuatan semua orang di sekte untuk mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, jadi dia harus memberi tahu semua orang tentang niat mereka untuk menghancurkan formasi besok pagi. Saudara Duan, apakah ada yang perlu saya perhatikan? Chou Feng bertanya. Duan Liu Feng menghela nafas sebagai jawaban atas pertanyaan Chou Feng. Kami tidak pernah perlu mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, jadi belum pernah ada orang yang mengalami emosi seperti itu sebelumnya. saya tidak tahu apa yang perlu Anda perhatikan, tetapi cobalah untuk melakukannya perlahan-lahan. Serap cairannya sedikit demi sedikit, kata Duan Liu Feng. Saya mengerti. Chou Feng menarik nafas dalam-dalam sebelum perlahan memasukkan kakinya ke dalam bak mandi es. Es, 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 es. Dia sudah siap secara mental untuk itu, tapi wajahnya masih menjadi pucat pasi saat dia bersentuhan dengan cairan itu. Dia mengertakkan gigi dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara, tetapi tubuhnya tidak berhenti gemetar. Kakak Chou Feng. Mata Zilin memerah. Dia tidak tahan melihat rasa sakit yang dialami Chou Feng, dan air mata mulai mengalir di matanya. Itu hanya sesaat, tapi kaki Chou Feng sudah terkorosi hingga hanya tinggal tulang. Bab 4835, Wakil Kepala Sekli Yang Patah Hati. Rasa sakit yang luar biasa membuat Chou Feng tidak berani memasukkan tubuhnya lagi. ke dalam bak mandi es. Dia bahkan harus menarik kembali kakinya sedikit sebelum dia bisa menahannya. Yang harus dia tanggung bukan hanya rasa sakit, tapi tekanan cairannya juga. Saat cairan emas mengalir ke tulangnya, dia merasakan korosi menembus ke dalam jiwanya. Dia tahu bahwa dia harus melakukannya perlahan-lahan, atau dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Ini bukan masalah. Saya bisa menerimanya, Chou Feng memaksakan senyum dan berkata. Namun, hal itu sama sekali tidak menghibur Zilin. Itu hanya membuatnya menangis semakin keras. Cairan emas membentuk pola emas yang indah saat meresap ke dalam tulang Chou Feng, tapi Zilin tahu bahwa dia mengalami penyiksaan yang tak tertahankan. Senyumannya dengan cepat membeku di tempatnya karena dia tahu bahwa dia harus membenamkan lebih banyak tubuhnya ke dalam bak mandi es segera setelah beberapa saat adaptasi. Dia mengertakan gigi dan mencoba menahan rasa sakit, tetapi wajahnya semakin berubah. Tidak tahan melihat daging Chou Feng terkorosi di bawah cairan, Zilin memilih untuk memalingkan wajahnya. Jika ada pilihan lain, dia pasti akan menyarankan Chou Feng untuk berhenti, tapi tidak ada alternatif lain di sini. Saat Chou Feng sedang menjalani temper, semua tetua dan murid dari sekte bela diri naga tersembunyi berkumpul di bawah lonceng naga. Kepala sekte secara pribadi menjelaskan situasinya kepada mereka sebelum memberi tahu mereka bahwa mereka akan mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga tersembunyi besok pagi untuk menyelesaikan bencana tersebut. Semua orang masih ketakutan beberapa saat yang lalu, tetapi kata-kata sekte membuat mereka kembali tenang. Ketika Junior mengetahui bahwa masalah ini disebabkan oleh Chou Feng dan dapat diselesaikan, rasa hormat mereka terhadapnya semakin dalam. Namun, generasi tua masih menyimpan beberapa keraguan. Yang lebih muda mungkin tidak akrab dengan formasi Dewa Surgawi Naga tersembunyi, tetapi mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka tidak yakin apakah Chou Feng, seorang Junior, akan mampu menanggung energi luar biasa dari formasi Dewa Langit Naga tersembunyi. Setelah memutuskan tindakan selanjutnya, semua orang segera berangkat untuk melakukan persiapan. Bahkan ketua sekte pun tidak terkecuali. Sebaliknya, wakil ketua sekte mengikuti ketua sekte kembali ke kediamannya. Dia berlutut di depan sekte di aula besarnya, dan sekte itu mengungkapkan ekspresi konflik di wajahnya. Tuan sekte, aku belum pernah memohon padamu sebelumnya sepanjang hidupku. Anda tahu bahwa saya selalu menempatkan sekte di atas segalanya, dan saya tidak akan pernah melakukan apapun yang dapat merugikan sekte tersebut. Aku tidak meminta hal lain padamu. Saya hanya ingin mengetahui kebenarannya. Tuan sekte, katakan padaku, apakah Yuyu pernah mengalami kecelakaan? Wakil ketua sekte sepertinya sudah menebak nasib Zuokyu Yuyu. Meski belum mendapat konfirmasi, matanya sudah berkaca-kaca. Sekte itu selalu merupakan eksistensi agung yang tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada orang yang bisa menantangnya di sekte bela diri naga tersembunyi. Namun, pertanyaan wakil ketua sekte membuatnya bingung. Dia memejamkan mata sejenak sebelum akhirnya menghembuskan napas dalam-dalam. Kemudian, dia membuka matanya dan menatap wakil sekte. Chou Feng tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Zuokyu Yuyu adalah orang yang melakukan kesalahan lebih dulu. Sang ketua sekte bermaksud memberitahu wakil ketua sekte mengenai masalah ini hanya setelah memecahkan musibah tersebut, namun hubungan mereka selama bertahun-tahun membuatnya tidak sanggup menolak permintaan wakil ketua sekte untuk mengetahui kebenarannya, terutama ketika wakil ketua sekte sudah memohon padanya seperti ini. Pada akhirnya, dia menyerah dan mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih sudah memberitahuku, kata wakil ketua sekte. Dia bangkit kembali dan mulai berjalan keluar, tetapi tubuhnya tiba-tiba ambruk, menyebabkan dia sedikit tersandung. Meskipun dia dengan cepat pulih dari kesalahan ini, langkah kakinya masih terlihat sedikit tidak stabil. Kesedihan yang luar biasa telah membuat pikirannya tidak stabil yang mengakibatkan kelemahannya. Ketua sekte tidak melangkah maju untuk menghiburnya meski melihat kondisinya. Dia sudah menduga hal ini. Meskipun wakil ketua sekte bersikap tegas, dia sangat menyayangi cucunya, terutama pada Zhuokyu Yu Yu. Dia menaruh harapan besar pada yang terakhir. Namun, kedua cucunya dibunuh oleh Chou Feng satu demi satu. Dia tahu betapa hebatnya rasa sakit yang dia rasakan. Mengesampingkan kesalahan siapa, formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi besok akan menentukan kelangsungan sekte kita. Saya harap Anda, sebagai wakil sekte, akan mengesampingkan perbedaan pribadi Anda dan mengabdikan segalanya untuk membantu saya mengendalikan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, kata sekte itu. Tuan sekte, saya berbohong jika saya mengatakan bahwa saya tidak membenci Chou Feng. Namun, saya telah berjuang bersama Anda selama bertahun-tahun sekarang. Anda harus tahu orang seperti apa saya ini. Saya akan memprioritaskan sekte di atas segalanya. Saya akan ke sana besok pagi. Setelah menyampaikan kata-kata itu, wakil sekte pergi dengan membungkuk. Ketua sekte menghela nafas pelan, tapi dia mempercayai wakil ketua sekte. Apa yang dia tidak tahu adalah setelah wakil sekte kembali ke kediamannya, dia memasuki ruang rahasia. Ruangan itu gelap dan basah, dan bau darah yang menyengat langsung menyerang hidungnya saat dia masuk. Namun, wakil sekte sudah terbiasa. Maju lebih jauh, dia segera sampai pada asal mula bau busuk itu. Di kedalaman ruang rahasia terungkap lebih dari 10 ribu mayat. Semua mayat ini sudah mulai membusuk, meski semuanya memiliki ciri yang sama, ada lubang di dantiannya. Kamu mengantarkan makanan baru untukku sepagi ini. Suara aneh terdengar dari mayat-mayat itu. Anehnya, itu berasal dari mutiara hitam. Saya butuh bantuan Anda, kata wakil sekte. Bantuanku? Apakah memelihara manusia fana sepertimu layak berbicara denganku hanya karena kamu telah melayaniku selama beberapa ribu tahun? Kembalikan tubuhku padaku dan kita akan membicarakan masalah ini. Mutiara itu mencibir dengan jelek. Aku ingin kamu membunuh seseorang untukku. Selama kamu bisa melakukannya, aku akan mengembalikan tubuhmu dan memerdekakanmu. Jika kamu tidak membantuku, aku akan menghilangkan jiwamu di sini, kata wakil sekte sambil mengeluarkan belati hitam. Belati hitam itu memiliki desain kuno, tapi yang menarik adalah ada hati hitam yang tertancap di bilahnya. Jantungnya terlihat sangat jelek, tapi mengeluarkan bau yang sama seperti mutiara hitam. Meski cairan hijau mengalir tak henti-hentinya dari luka jantungnya, namun tetap berdetak kencang. Kamu berani mengancamku. Aura hitam menyembur keluar dari mutiaranya dan berubah menjadi wajah yang menakutkan. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh rahasia ruang. Sebelumnya, wakil sekte terlihat sangat kecil dan tidak berarti. Kamu tahu motifku memenjarakanmu di sini. Namun, yang aku minta darimu hanyalah membantuku membunuh orang itu. Selama kamu berhasil, aku akan mengembalikan tubuhmu dan membebaskanmu ulang wakil sekte itu sekali lagi. Dia berlutut di lantai dan bersujud pada wajah besar di atasnya. Tuanku, saya tahu bahwa saya telah berbuat tidak adil kepada Anda selama bertahun-tahun, tetapi saya mohon kali ini saja, kata wakil ketua sekte sambil bersujud di hadapan mutiara hitam. Ki-ki-ki. Menarik, sungguh menarik. Saya tertarik untuk melihat siapa orang yang Anda ingin saya bunuh sehingga Anda bersedia berkompromi meskipun telah dengan keras kepala mempertahankan pendirian Anda selama beberapa milenium. Kilatan kontemplatif melintas di mata wajah besar di atas. Bab 4836, Keturunan Dewa Surgawi. Keesokan paginya, para anggota sekte bela diri naga tersembunyi berdiri dalam formasi rapi di lapangan naga tersembunyi. Baik itu tetua atau murid, aula naga timur, aula macan barat, aula vermilion selatan, atau aula kura-kura hitam, semua orang hadir selain mereka yang mengikuti pelatihan tertutup atau keluar untuk misi. Bahkan ketua sekte dan wakil ketua sekte telah tiba jauh sebelumnya. Namun, Chu Feng, Duan Liu Feng, dan Zilin masih belum terlihat. Kerumunan merasa sangat tidak percaya diri, tetapi mereka tidak berani menyuarakan keberatan mereka karena ketua sekte juga tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika Chu Feng dan Duan Liu Feng akhirnya tiba, keributan kecil muncul di tengah kerumunan yang hikmat. Chu Feng berjalan di bawah dukungan Zilin. Matanya cekung, bibirnya kering, dan sosoknya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia tampak dalam kondisi lemah. Selain cahaya keemasan yang samar-samar mengalir di bawah kulitnya, dia tampak seperti orang yang sakit parah dan hampir menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah Chu Feng seperti itu benar-benar mampu menahan kekuatan formasi naga tersembunyi Dewa Surgawi? Bohong jika orang banyak mengatakan bahwa mereka tidak peduli. Bagaimana proses tempernya? Tanya sekte itu pada Duan Liu Feng. Tuan sekte, semuanya berhasil. Siapapun selain saudara Chu saya pasti tidak mampu menahan penderitaan ini. Meskipun kondisi Chu Feng lemah, Duan Liu Feng masih berbicara tentang dia dengan bangga. Duan Liu Feng biasanya adalah orang yang pendiam, tapi entah bagaimana, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda setiap kali dia berbicara tentang Chu Feng. Namun, ketua sekte tidak menanggapi pujian Duan Liu Feng. Faktanya, dia hanya melirik Chu Feng sebelum mengalihkan pandangannya. Dia tidak peduli apakah Chu Feng luar biasa atau tidak. Yang penting di sini adalah apakah dia berhasil dalam emosinya atau tidak. Di sisi lain, mata wakil sekte tetap terfokus pada Chu Feng. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan perasaannya, tetapi Chu Feng, Duan Liu Feng, dan sekte masih menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Saya akan menjelaskan sekarang bahwa saya tidak akan membiarkan siapapun yang berani menimbulkan masalah di sini, terlepas dari apakah Anda seorang murid atau penatua, kata sekte tersebut. Dia tidak secara khusus melihat siapapun ketika dia berbicara, tetapi Chu Feng dan Duan Liu Feng tahu betul bahwa itu adalah peringatan yang ditujukan kepada wakil sekte. Wakil sekte juga menangkap maksudnya, jadi dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Chu Feng. Astaga! Sekte itu melambaikan tangannya dan dua benda muncul di kedua sisinya. Di sebelah kirinya ada kotak emas mengambang yang panjangnya sekitar setengah meter. Di sebelah kanannya ada sebuah gulungan yang panjangnya satu meter. Gulungan ini memancarkan aura kuno dan ada segel jimat terpampang di atasnya. Hal itu mengundang rasa penasaran penonton akan apa yang ada di dalamnya. Bam! Kotak emas terbuka dan pil emas yang tak terhitung jumlahnya menghujani kotak itu seperti hujan meteor. Mereka jatuh ke tangan para tetua dan murid yang hadir. Para murid dan tetua memperhatikan baik-baik pil yang jatuh di tangan mereka mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan formasi naga langit-naga tersembunyi yang akan mereka salurkan hari ini. Dikatakan bahwa pil ini dipalsukan secara pribadi oleh pendiri sektor. Jika bukan karena mereka membutuhkannya saat ini mungkin tidak ada yang tega menelannya begitu saja. Mereka akan menghargainya seolah-olah itu adalah pusaka keluarga mereka. Ini mungkin pertama kalinya Anda melihat pil ini. Itu adalah pil inti formasi naga langit dan itu akan memungkinkanmu untuk membuat koneksi dengan formasi dewa langit naga tersembunyi setelah kamu menelannya. Setelah menjelaskan fungsi pil tersebut, ketua sekte mengalihkan pandangannya ke arah gulungan dengan segel jimat di atasnya. Gulungan di sini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh pendiri sekte kami. Saya diberitahu bahwa gulungan ini hanya dapat dibuka ketika sekte bela diri naga tersembunyi kami sedang menghadapi bencana besar. Dan tidak ada keraguan bahwa sekte kami sedang menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarahnya. Setiap orang memiliki wajah muram. Kalian datang dari alam berbeda di galaksi bela diri leluhur dan fakta bahwa kalian semua berkumpul di sini sebagai anggota sekte bela diri naga tersembunyi kami adalah bukti bakat kalian. Karena kamu sudah menjadi salah satu dari kami, mari hidup dan mati sebagai satu. Orang yang memecahkan malapetaka mungkin adalah Chufeng, tapi kita semua akan mengerahkan kekuatan kita untuk menyalurkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi. Jangan lakukan pukulan hari ini. Berikan semua yang Anda punya dalam menggerakkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, karena kita semua akan menentukan nasib kita hari ini. Apakah kalian semua siap untuk itu? Suara sekte itu meraung lebih keras daripada gemuruh yang menggelegar di atas. Saya bersedia hidup dan mati bersama sekte bela diri Naga Tersembunyi. Saya bersedia hidup dan mati bersama sekte bela diri Naga Tersembunyi. Sekte itu menunjukkan senyum penuh semangat yang langka saat melihat persatuan yang ditunjukkan oleh para tetua dan anggota sekte. Dia menoleh ke Chu Feng dan berkata, Chu Feng, kami telah mengerahkan kekuatan kami untuk mendukungmu. Jangan mengecewakan kami. Terlepas dari disengaja atau tidak, tidak ada keraguan bahwa andalah penyebab musibah yang menimpa kami. Jika Anda tidak dapat mengatasi musibah tersebut, Anda harus memikul tanggung jawab karenanya. Chu Feng mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan setelah mendengar kata-kata itu. Tuan Sekte, mohon yakinlah. Saya, Chu Feng, juga anggota dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Sekalipun musibah ini tidak ada hubungannya denganku, aku akan tetap berusaha semampuku untuk memecahkannya. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan memastikan semuanya berjalan lancar. Mata Chu Feng dipenuhi tekat. Sekte itu mengalihkan pandangannya dari Chu Feng. Dia mengeluarkan pil emas dari kotak emas dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Para tetua dan murid dengan cepat meniru tindakannya dan menelan pil itu juga. Weng! Saat mereka mengasimilasi energi di dalam pil, tubuh mereka mulai memancarkan aura emas. Semuanya, kita akan mulai mengaktifkan formasi sekarang. Sekte itu mulai membentuk serangkaian segel tangan dan para tetua serta murid juga melakukan hal yang sama. Bum! 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 Tanah bergemuruh sebagai respons terhadap kekuatan mereka yang menyatu. Gemetarnya tidak hanya terbatas pada alun-alun ini tetapi seluruh sekte bela diri naga tersembunyi. Ledakan! 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 Dengan setiap gemuruh, aura emas akan meledak dari tanah dan menyembur ke langit. Segera, ribuan pilar aura emas terlihat muncul dari seluruh sekte bela diri naga tersembunyi. Mereka menjalin satu sama lain untuk membentuk raksasa besar yang menjulang setinggi lebih dari 10.000 meter. raksasa ini mengenakan baju besi dan memegang pedang. Aura yang dipancarkannya jauh melampaui aura kultifator tingkat Masyal Exaltate manapun. Ia berdiri di langit seperti Dewa Surgawi yang turun ke dunia fana. Ini adalah formasi naga tersembunyi Dewa Surgawi. Hanya saja energi yang terpancar dari formasi Dewa Surgawi naga tersembunyi membuat Ziling Duan Liu Feng dan yang lainnya merasa sangat tidak percaya diri. Mungkinkah Chu Feng benar-benar mampu menahan energi sebesar itu yang disalurkan ketubuhnya? Astaga! Sementara semua orang menyimpan keraguan tentang keberhasilan operasi ini, Chu Feng melompat langsung ke formasi naga tersembunyi Dewa Surgawi di langit. Tepat setelah itu, aura emas mulai menyatu ke arahnya. Chu Feng bersinar secemerlang matahari di langit, namun situasi ini tidak berlangsung lama. Ketika cahaya yang menyilaukan akhirnya menghilang, raksasa-raksasa itu menghilang tanpa sedikitpun jejak. Semua kekuatan telah dimasukkan ke dalam tubuh Chu Feng. Pada saat itu juga, Chu Feng dan formasi Dewa Langit Naga Tersembunyi telah menyatu. Tubuhnya yang kurus dan sakit-sakitan dengan cepat menjadi sehat dan kuat dan cahaya ilahi bersinar dari tubuhnya. Dia berhasil bertahan dengan sempurna. Apakah ini bakat dari keajaiban terhebat dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi kita? Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji saat melihat transformasi Chu Feng. Kekuatan ini kemungkinan melebihi level Marshall Exalted. Chu Feng memegang tangannya erat-erat saat dia merasakan kekuatan mengalir melalui tubuhnya. Itu membuatnya merasa sangat bersemangat. Jika ahli terkuat di Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi sebelumnya adalah ketua Sekte, dia mungkin lebih kuat darinya saat ini. Dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke langit, tempat sambaran petir ungu mengamuk. Masih menakutkan, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Izinkan aku merasakan kekuatanmu. Chu Feng melepaskan aura emas di tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 meter yang memiliki penampilan yang sama. Dia ujung pedangnya ke sana. Awan bergemuruh dan yang mengherankan petir ungu yang ganas itu benar-benar menghilang. Semua orang terkejut sesaat sebelum kegembiraan muncul di wajah mereka. Dalam bencana yang bahkan sekte tidak dapat melakukan apa-apa, Chu Feng sebenarnya mampu membuat lubang di dalamnya hanya dengan satu tebasan pedangnya. Di saat yang sama, suara yang berasal dari petir ungu juga berubah. Daripada mengaum agresif seperti biasanya, ia tampak merintih kesakitan. Namun, ini hanyalah permulaan. Chu Feng naik ke langit seperti dewa surgawi dan terjun langsung ke dalam bencana untuk memulainya. Bab 4837 membayar harga. Chu Feng terjun ke dalam bencana seperti seorang pejuang yang tak kenal takut. Bencana yang tak terbatas meliputi seluruh langit. Bahkan dengan tinggi Chu Feng yang menjulang lebih dari 10.000 meter, dia tetap terlihat tidak berarti sebelum bencana. Percikan emas melintas di langit, membelah petir ungu dan mendorong awan gelap kembali. Sepertinya seekor harimau ganas telah melompat ke dalam kawanan serigala. Kawanan serigala mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka tidak mampu melawan harimau ganas itu sama sekali. Chu Feng menghancurkan bencana mengerikan itu dengan kecepatan luar biasa. Suara membaik. Tiba-tiba, aura hitam meresap ke dalam bencana dan melesat menuju Chu Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Chu Feng memperhatikan aura hitam sebelum tiba dan melancarkan serangannya. Dia menusukan pedangnya ke arah itu, melepaskan sinar pedang emas ke arah serangan yang datang. Sinar pedang emas ini lebih kuat dari apapun yang pernah dilepaskan Chu Feng. Faktanya, itu adalah serangan terkuat yang bisa dia lepaskan bahkan dengan kekuatan yang tertanam dari formasi Dewa Surgawi Naga tersembunyi. Dia telah menyadari bahaya yang datang dari aura hitam sejak kemunculannya dan itu memaksanya untuk melepaskan semua yang dia miliki. Bencana itu mungkin menakutkan dari segi kehebatannya, tapi aura hitamnya memberikan perasaan yang sangat jahat. Itu adalah makhluk setan. Sayangnya, aura hitam itu bahkan lebih kuat dari perkiraan Chu Feng. Meski melakukan serangan balik yang cepat dan tegas, aura hitam itu masih mampu mengelak dengan mudah. Ki-ki-ki! Tawa sinis bergelombang di udara. Itu hanya bisa diterima oleh Chu Feng, tapi dia tahu bahwa itu berasal dari aura hitam. Yang terakhir ini menunjukkan penghinaan terhadapnya. Brengsek! Mengetahui bahwa segala sesuatunya menjadi serba salah, Chu Feng dengan cepat mundur sambil membungkuskan pedang emas ke aura hitam. Namun, aura hitam terus menghindari serangan sambil mengejar Chu Feng dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan Chu Feng saat ini jauh di atas kekuatan-kekuatan lain yang hadir. Penonton hanya bisa merasakan pertarungan hebat yang terjadi di atas mereka, tapi mereka tidak bisa merasakan kejadian sebenarnya. Mereka baru tahu bahwa musik bah itu bukan lagi ancaman bagi mereka. Hanya ketika rentetan sinar pedang emas akhirnya berhenti, kerumunan berhasil melihat Chu Feng sekali lagi. Kegelisahan meresap ke dalam mata mereka saat mereka melihat siluet Chu Feng. Chu Feng masih berdiri di tengah bencana dengan ketinggian lebih dari 10.000 meter, memancarkan cahaya cemerlang. Namun, ada aura hitam yang melingkari tubuhnya. Aura hitam ini seperti ular piton raksasa yang menahan tubuh Chu Feng erat-erat di tempatnya, terus-menerus mengencangkan cengkeramannya. Sebagai tanggapan, ada ekspresi sedih di wajah Chu Feng. Apa itu? Apakah itu kekuatan yang dahsyat? Ketakutan perlahan muncul di wajah para tetua dan murid yang hadir? Meskipun kondisi Chu Feng saat ini kuat, aura hitam itu masih mampu mengekangnya. Monster macam apa itu? Fokuskan perhatianmu untuk menggerakkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, perintah sekte itu dengan teriakan. Para tetua dan murid tidak punya pilihan selain mengindahkan perintahnya. Di bawah pimpinan sekte, para penatua dan murid menaikkan lebih banyak energi ke dalam formasi. Peng 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 Gemuruh keras bergema dari tanah di sekitar mereka saat pilar aura emas baru meluncur ke langit seperti naga. Mereka menyatu ke dalam tubuh Chu Feng berusaha membantunya dalam pertarungannya. Kekuatan Chu Feng mulai meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Suara mendesing. Aura hitam itu meraung kesakitan. Tubuhnya mulai hancur berkeping-keping sebelum akhirnya menghilang di hadapan orang banyak. Chu Feng, kerja bagus. Fokuskan upaya Anda untuk memecahkan bencana. Tuan Sekte dan kami semua akan mendukungmu. Sorakan terdengar di tengah kerumunan saat melihat menghilangnya aura hitam. Namun, Chu Feng merasa sangat terkesima saat ini. Terlepas dari penguatan yang dia terima dari formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, dia masih tidak mampu melawan aura hitam aneh itu. Faktanya, hilangnya aura hitam sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah campur tangan kekuatan lain. Ada kekuatan lain yang jauh lebih mendominasi yang masih tersisa dalam bencana itu dan kekuatan itulah yang menghancurkan aura hitam. Hanya saja yang lain tidak bisa merasakan kehadiran kekuatan yang mendominasi ini, jadi mereka mengira Chu Feng yang mengalahkan aura hitam. Sementara orang banyak bersorak untuk Chu Feng, warna kulit wakil Sekte berubah mengerikan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang mengetahui identitas sebenarnya dari aura hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa aura hitam sebenarnya tidak berguna. Ledakan! Ledakan! Dengan hilangnya aura hitam, Chu Feng mengalihkan perhatiannya kembali untuk mengungkap malapetaka. Butuh waktu satu jam baginya untuk mengobrak abrik awan gelap. Masih ada petir ungu yang berderak di sana-sini, tapi itu tidak mampu lagi melawan Chu Feng. Langit biru akhirnya dikembalikan ke sekte bela diri naga tersembunyi. Penonton merasakan perasaan suram di hati mereka saat melihat langit biru yang telah lama ditunggu-tunggu. Penonton akhirnya bisa sedikit melepaskan diri dari ketegangan mereka. Namun, Chu Feng masih berani untuk tidak lengah. Dia terus mengobrak abrik malapetaka dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. dia bisa merasakan energi formasi perlahan meninggalkan tubuhnya dan semua orang akan mencapai batasnya dalam menggerakkan formasi. Bencana itu belum berakhir. Meski sudah melemah, namun masih menjadi ancaman. Dia ingin menghancurkannya untuk selamanya untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Namun tiba-tiba energi formasi tiba-tiba mulai terkuras dari tubuhnya dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Jika terus begini, dia tidak akan mampu menghancurkan semua petir ungu tepat pada waktunya. Segera, aura emas menghilang sepenuhnya dan Chu Feng kembali ke keadaan biasanya. Ketua Sekte teriakan cemas menggema dari bawah. Chu Feng dengan cepat mengalihkan pandangannya hanya untuk terkejut melihat Sekte itu jatuh ke tanah. Kulitnya juga mulai berubah. Kepala Sekte itu sudah pasti sudah tidak muda lagi, namun dia masih mampu mempertahankan penampilannya sebagai wanita paruh bayah. Namun, dalam beberapa saat, rambutnya telah memutih sepenuhnya dan kerutan mulai muncul di seluruh wajahnya. Tangan dan kakinya juga mulai dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan. Sebagian besar rambutnya juga jatuh ke tanah. Ketua Sekte itu tampak seperti seorang tetua yang sudah mendekati akhir hidupnya. Chou Feng tahu bahwa Ketua Sekte itu hanya jatuh ke dalam keadaan seperti itu karena terlalu memaksakan diri dalam formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi. Dia pada dasarnya adalah orang yang mengendalikan formasi penuh sedangkan murid dan tetua lainnya hanya mendukungnya jadi dia membayar harga yang paling mahal. Itu juga alasan mengapa energi formasi dengan cepat menghilang begitu Sekte itu runtuh. Jangan khawatir, saya baik-baik saja, Ketua Sekte itu meyakinkan orang banyak. Suaranya juga menjadi tua dan serak. Menguasai Zilin berlutut di samping Ketua Sekte dan mulai menangis. Kepala Sekte itu tegas terhadapnya tetapi jelas bahwa dia sangat peduli padanya. Sedih sekali dia melihat Kepala Sekte yang sangat peduli dengan penampilannya berubah menjadi seperti itu. Chu Feng juga merasa tidak enak tentang hal itu karena Sekte tersebut telah jatuh ke dalam kondisi ini dan membantunya memecahkan bencana. Tidak peduli bagaimana biasanya Ketua Sekte memperlakukannya dialah yang memimpin dakwaan terhadap bencana hari ini. Ledakan! Gemuruh menggelegar tiba-tiba dari atas. Langit biru dengan cepat tertutup oleh awan gelap dan kilatan ungu yang menakutkan dengan cepat menyelamatkan angkasa di atas. Bencana telah kembali dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Bencana telah kembali. Mengapa ini bisa terjadi? Kerumunan putus asa melihat pemandangan itu. Bab 4838 Penghalang Pelindung Suasana keputusasaan membayangi Sekte bela diri naga tersembunyi. Banyak orang di antara kerumunan itu mengempis seperti balon jatuh ke tanah karena ketakutan. Mengemudi formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi telah sangat merugikan semua orang. Harga yang harus mereka bayar jauh lebih rendah daripada harga sektor, tapi itu lebih dari cukup untuk menguras kekuatan mereka. Mereka hanya mampu bertahan lebih awal karena semangat yang tinggi karena telah menekan bencana tersebut, namun kesadaran bahwa upaya mereka sebelumnya telah sia-sia menghancurkan semangat mereka, menyebabkan batas toleransi mereka juga menurun. Kebanyakan dari mereka bahkan kehilangan kekuatan untuk tetap berdiri. Chu Feng, ini disebabkan olehmu, jadi kamu harus bertanggung jawab atas ini. Master Sekel telah mengumpulkan kekuatan penuh Sekel untuk mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi untuk membantu Anda, tetapi Anda masih tidak dapat mengatasi bencana tersebut. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas hal ini, wakil sekte itu berteriak. Para tetua dan murid tercengang mendengarnya. Meskipun wakil ketua sekte mempunyai kedudukan yang tinggi, dia biasanya memperlakukan orang lain dengan ramah. Dia adil dan tidak memihak dalam menilai sesuatu, dan dia jarang marah pada siapapun. Ini adalah pertama kalinya penonton melihat dia memperlakukan seseorang dengan sangat kasar, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia melakukan hal itu tidak masuk akal. Faktanya bahwa bencana itu disebabkan oleh Chu Feng terlepas dari apakah dia disengaja atau tidak. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan semua ini. Tanpa diduga, ketua sekte itu tidak melampiaskan kemarahannya pada Chu Feng. Sebaliknya, saat melihat bencana kembali terjadi di langit, dia menoleh ke arah Zilin dan berkata, Zilin bantu aku berdiri. Zilin segera melakukan apa yang diperintahkan. Ketua sekte itu mengambil gulungan itu dan merobek kertas jimatnya, menyebabkan gulungan itu terbuka dan memperlihatkan isinya. Weng! Gelombang cahaya membubung ke langit. Para tetua dan murid dengan cepat berlutut ke lantai saat mereka melihat gelombang cahaya dengan rasa hormat di mata mereka. Gulungan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pendiri sekte dan itu hanya bisa dibuka ketika sekte bela diri naga tersembunyi berada dalam posisi putus asa. Cahaya itu dengan cepat membentuk beberapa kata di langit. Hanya saja para murid saling memandang dengan tidak percaya saat melihat kata-kata itu dan bahkan wajah ketua sekte pun hancur karena putus asa. Saya telah mendirikan sekte bela diri naga tersembunyi untuk membina seorang ahli yang mampu menyelamatkan dunia budidaya dari kehancurannya. Sayang sekali saya tidak pernah hidup untuk melihat orang itu. Karena kecewa, saya ingin membubarkan sekte tersebut, namun kecintaan para anggota sekte terhadap sekte tersebut mengubah pikiran saya. Maka aku jadikan musibah ini sebagai cobaan. Malapetaka memang dibuat mudah untuk diatasi, namun jika tiba saatnya musibah itu tidak bisa dipatahkan lagi, itu hanya berarti sekte bela diri naga tersembunyi sudah tidak layak lagi eksis di muka dunia. Karena Anda telah membuka gulungannya, saya yakin waktunya telah tiba. Perhatikan kata-kataku. Sekte bela diri naga tersembunyi akan dibubarkan mulai hari ini dan seterusnya. Tinggalkan tempat ini dan pergilah kemanapun kamu mau, karena musibah ini bukan sekedar perbuatan. Ini akan merenggut nyawamu jika kamu memilih untuk berlama-lama di sini. Ini adalah isi gulungan itu. Penonton tidak pernah membayangkan kalau isi gulungan itu sebenarnya seperti ini. Mereka masih menaruh harapan pada hal itu selama ini. Kata-kata itu menunjukkan kekecewaan pendiri sekte terhadapnya. Mungkinkah mereka benar-benar menjadi sangat lemah sehingga bahkan bencana lemah yang dibicarakan oleh pendiri sekte itu berada di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya? Jika sekte bela diri naga tersembunyi yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dibubarkan karena kelemahan mereka, bukankah itu membuat mereka menjadi pendosa sekte tersebut? Astaga! Chou Feng tiba-tiba merasakan tubuhnya bergerak dengan cepat. Hal yang sama juga terjadi pada Zilin. Itu adalah Duan Liu Feng. Dia telah menangkap Chou Feng dan Zilin dan segera meninggalkan daerah itu bersama mereka. Saudara Duan, apa yang kamu lakukan? Chou Feng bertanya. Apa yang saya lakukan? Apakah Anda tidak melihat isi gulungan itu? Sekte bela diri naga tersembunyi akan dibubarkan karenamu. Apakah menurut Anda sekte akan melepaskan Anda? Cepat pergi bersama Zilin! Akan lebih baik jika Anda bisa menjauh sejauh mungkin dari galaksi cahaya suci. Sembunyikan identitasmu dan jangan pernah muncul di hadapan sekte lagi, kata Duan Liu Feng. Saudara Duan, akulah yang menyebabkan ini. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Bawa saya kembali. Saya masih ingin mencobanya, kata Chu Feng. Cobalah. Apa yang akan kamu coba? Anda tidak dapat memecahkan bencana sebelumnya dengan dukungan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi, jadi bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya sekarang? Seru karena akulah penyebabnya, pasti ada jalan keluarnya, Desa Chu Feng. Apa kamu yakin? Duan Liu Feng bertanya dengan ragu-ragu. Hal ini menyangkut kelangsungan hidup sekte bela diri naga tersembunyi. Jika masih ada secerca harapan yang tersisa, dia masih ingin membalikan pemubaran sekte bela diri naga tersembunyi. Kotoran! Cepat pergi! Duan Liu Feng tiba-tiba melemparkan lengan bajunya dan mendorong Chou Feng dan Ziling ke kejauhan. Pada saat mereka berdua mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka, Duan Liu Feng sudah tidak terlihat lagi. Ledakan! 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 Ledakan keras bergema di sekitar mereka saat gelombang kejut yang ganas menyebar keluar. Itu adalah kekuatan yang datang dari jarak jauh, tapi masih menggunakan kekuatan yang menakutkan. Chu Feng harus mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melindungi dirinya dan Ziling dari gelombang kejut yang mengalir ke arah mereka. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa semua pohon dan bahkan gunung di dekatnya telah hancur akibat gelombang kejut tersebut. Tapi ini hanyalah permulaan. Masih banyak gelombang kejut yang menuju ke arahnya dan masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini membuat Chu Feng sangat khawatir. Sudah pasti Duan Liu Feng sedang bertarung dengan orang lain, tetapi sulit untuk mengetahui siapa lawannya. Bisa jadi wakil sekte atau sekte. Segera, gelombang kejutnya berhenti dan ledakannya pun meredah. Pertempuran berakhir secepat yang terjadi. Sepertinya tuanku yang bertarung dengan penatua Duan, kata Ziling. Chu Feng mengangguk setuju juga. Seseorang yang mampu menjadi kepala tetua naga tersembunyi seperti Duan Liu Feng tidak mungkin mudah menyerah. Dia akan mampu melakukan perlawanan bahkan jika lawannya adalah wakil sekte. Fakta bahwa pertarungan berakhir begitu cepat hanya bisa berarti bahwa lawannya adalah ketua sekte sendiri. Agak mengejutkan bahwa sekte itu masih begitu kuat meski dalam kondisi sangat lemah. Ini bisa jadi merupakan perbedaan yang tidak dapat ditembus budidaya mereka. Zilin, aku tidak bisa pergi. Saya harus kembali. Saya harus bertanggung jawab atas masalah ini, kata Chu Feng. Saya akan tinggal bersamamu. Kalau tidak, kamu tidak perlu memujukku. Kamu tahu bahwa kamu tidak akan bisa mengubah pikiranku, kata Zilin dengan tegas. Baiklah. Chu Feng tahu Zilin, jadi dia membawanya bersamanya ke tempat Duan Liu Feng berada. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Duan Liu Feng dan orang yang bertarung dengannya. Anehnya, lawannya bukanlah ketua sekte melainkan wakil ketua sekte. Tubuh Duan Liu Feng terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah dan dia sepertinya tidak dalam kondisi untuk terus berjuang lagi. Dia diangkat ke udara oleh wakil ketua sekte seperti anak ayam yang tak berdaya. Wakil sekte tidak terluka, tapi dia diselimuti oleh tiga aura berwarna ungu, biru, dan merah. Aura ini mengamuk di sekitar wakil sekte, menyebabkan dia berubah kesakitan. Chou Feng tahu bahwa aura itu berasal dari obat terlarang yang manjur. Tidak heran mengapa Duan Liu Feng bisa kalah begitu cepat. Wakil sekte telah menggunakan cara-cara tercelah untuk mengalahkan Duan Liu Feng. Ikuti aku dengan cermat dan pastikan kamu tidak meninggalkan sisiku. Chou Feng menarik ziling di belakangnya saat dia mulai berjalan perlahan menuju wakil sekte. Chou Feng, cepat pergi! Duan Liu Feng berteriak lemah. Namun, Chou Feng tidak berniat meninggalkan Duan Liu Feng begitu saja dan tidak ada rasa takut sama sekali di matanya. Dia tidak takut pada wakil ketua sekte meskipun mengetahui bahwa wakil sekte tersebut adalah ahli yang kuat. Akulah yang membunuh cucumu. Biarkan saudara Duan pergi dan datanglah untukku. Teriak Chou Feng. Apa yang aku yakini tidak berani membunuhmu? Anda telah menempatkan seluruh sekte dalam bahaya. Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan terhadapmu, ketua sekte juga tidak akan membiarkanmu pergi setelah dia pulih dari kondisinya, kata wakil ketua sekte. Kalau begitu, cobalah. Chou Feng mencibir. Chou Feng tidak akan berani melakukan hal seperti ini di tempat lain, tapi cerita lain ketika dia berada di sekte bela diri naga tersembunyi. keyakinannya datang dari apa yang dia temukan di lantai sebelas penjara naga tersembunyi. Saat itu, ketika dia sedang dihukum di lantai sebelas penjara naga tersembunyi, dia menemukan aura misterius. Dia langsung tahu bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan aura misterius itu. dia akhirnya berhasil mendapatkan aura tersebut. Dia tidak bisa sepenuhnya mengetahui kegunaan aura itu, tapi ada pesan yang tertanam di dalamnya yang mencakup bahwa itu adalah alat pelindung yang akan melindunginya dari siapapun jika dia bertemu dalam bahaya. Bahkan sekte pun tidak akan mampu menyakitinya. Berkat inilah dia juga tidak menganggap wakil ketua sekte sebagai ancaman. Hahaha. Wakil sekte tiba-tiba tertawa bahak. Chou Feng, kamu bisa saja mati dengan cepat di tangan ketua sekte. Aku akan memastikan kamu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wakil sekte mengangkat tangannya dan kekuatan bela dirinya bermanifestasi sebagai rantai yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun menuju Chou Feng. Itu adalah serangan yang sangat kuat sehingga Chou Feng bahkan tidak bisa melihat serangan itu. Dia hanya bisa merasakan kematian dengan cepat mendekatinya. Aura misterius muncul sebagai respons terhadap ancaman tersebut. Chou Feng membuka mulutnya karena terkejut. Aura misterius membentuk penghalang di sekitar Chou Feng tapi yang mengijutkan adalah siluet lain muncul di penghalang. Itu adalah sekte. Bab 4839 Kejahatan Wakil Kepala Sekte Kepala Sekte itu masih tampak seperti nenek tua wajahnya dipenuhi kerutan dan bintik-bintik penuaan. Dia belum kembali ke dirinya yang bermartabat seperti biasanya. Namun dia tidak lagi lemah seperti beberapa saat yang lalu. Auranya sudah sangat stabil. Tuan Sekte kamu. Menatap Sekte tersebut Chou Feng menyadari. Akulah yang meninggalkan aura misterius itu di lantai sebelas kata Ketua Sekte. Seperti dugaan Chou Feng aura misterius bukan hanya kekuatan yang akan melindungi Chou Feng. Sebaliknya itu akan memanggil seseorang yang akan melindunginya. Dan orang itu adalah Sekte. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa Sang Ketua Sekte meskipun dia bersikap bermusuhan selama ini memilih untuk melindunginya. Mungkinkah semua tindakannya hanyalah kedok? Tuan Sekte kenapa? Mengapa kau melakukan ini? Chou Feng adalah pendosa dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi kami. Dialah yang menyebabkan pembubaran Sekte kita. Mengapa kamu berpihak padanya? Wakil Ketua Sekte menanyai Ketua Sekte. Sekte adalah orang yang mengatur sistem pemicu bencana melalui formasi seleksi naga tersembunyi. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chou Feng. Memang benar dia gagal memecahkan malapetaka, tapi hal yang sama juga berlaku padaku. Adalah tanggung jawab saya sebagai Ketua Sekte untuk membela Sekte selama masa bahaya, bukan para murid. Jika ada yang harus disalahkan atas hal ini, itu adalah saya, kata Sang Ketua Sekte. Mengapa? Kenapa kamu begitu protektif padanya? Apakah kamu tidak membencinya? Teriak Wakil Ketua Sekte. Kapan aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak menyukai Chou Feng? Sebagai Ketua Sekte dari Sekte Beladiri Naga Tersembunyi, mengapa aku mengabaikan murid yang luar biasa? Jawab Sekte itu. Sepertinya selama ini akulah yang paling bodoh, kata Wakil Ketua Sekte sambil tertawa pahit. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Chou Feng lagi. Tidak mungkin dia bisa membunuh seseorang yang ingin dilindungi oleh Sekte tersebut. Kamu memang bodoh. Saya sudah memperingatkan Anda tentang hal ini, tetapi Anda memilih untuk tidak mengindahkan nasihat saya. Apakah menurut Anda saya tidak mengetahui perbuatan yang telah Anda lakukan di belakang saya untuk melindungi cucu Anda? Saya menutup mata terhadap hal itu mengingat kontribusi Anda di masa lalu pada Sekte ini, tetapi hari ini, Anda benar-benar mengecewakan saya. Kamu seharusnya tidak membawa monster itu kembali bersamamu. Kau tidak perlu berdebat denganku mengenai hal itu. Bentuknya mungkin berbeda, tapi saya masih bisa mengetahui aura hitam apa yang muncul tadi di tengah bencana itu, kata Ketua Sekte. Sekte, aku membawa monster itu kembali untuk tidak menyakitimu atau Sekte bela diri naga tersembunyi. Anda dan saya sama-sama tahu bahwa ada keberadaan tak terkendali yang tersembunyi di Sekte kita, dan merekalah yang benar-benar menguasai tempat itu. Bagaimana hal itu bisa diterima? Bagaimana Sekte bela diri naga tersembunyi kita bisa dikendalikan oleh orang lain? Aku membawa monster itu kembali untuk menggunakan kekuatannya untuk melampaui keberadaan yang tak terkendali itu. Saya hanya kehilangan rasionalitas sesaat karena Chu Feng membunuh kedua cucu saya. Itu sebabnya saya membuat perjanjian dengan monster itu agar dia membantu saya melenyapkan Chu Feng. Anda juga melihat bahwa monster itu hanya menyerang Chu Feng. Itu tidak merugikan siapapun di Sekte bela diri naga tersembunyi seru wakil sekte. Hanya kamu yang paling mengenal dirimu sendiri. Terlepas dari motif Anda, monster itu hanya dapat dipelihara dengan nyawa banyak pembudidaya. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah Anda ambil saat mencoba menjinakannya? kamu adalah wakil sekte dari sekte bela diri naga tersembunyi. Taukah kamu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda menganggap sekte bela diri naga tersembunyi kami sebagai tempat keji yang tidak memedulikan kehidupan manusia? tanya tanya sekte itu dengan marah. Kemarahannya terlihat jelas. Putong! Wakil sekte berlutut di tanah. Tuan sekte, saya tahu kesalahan saya sekarang. Namun, aku benar-benar tidak bermaksud mengadu monster itu melawanmu. Saya melakukan semuanya demi sekte, seru wakil sekte. Kau mengecewakanku, kata sekte itu sebelum menutup matanya. Astaga! Dia membenturkan telapak tangannya ke depan dan darah segera muncrat kemana-mana. Semburan kekuatan bela diri disuntikkan secara paksa ke dalam dantian wakil sekte. Sekte! Wakil sekte menatap dantiannya yang hancur total dan merasakan kultifasinya yang menghilang dengan cepat dengan tatapan tidak percaya di matanya. Aku tidak tega membunuhmu, tapi aku tidak bisa memaafkan kejahatanmu lagi. Semua yang Anda miliki hari ini diberikan kepada Anda oleh sekte bela diri naga tersembunyi. Jika Anda ingin pergi, Anda harus meletakkan semua yang Anda miliki, kata ketua sekte. Tuan sekte, apakah Anda mengeluarkan saya dari sekte ini, seru wakil sekte? Kamu tidak layak untuk tetap menjadi salah satu dari kami, kata ketua sekte. Tuan sekte, saya mungkin telah melakukan banyak kesalahan, tetapi saya tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti Anda. Bertemu denganku adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, tapi meski bertahun-tahun ditemani, aku masih belum bisa masuk ke dalam hatimu. Yang bisa kamu lihat hanyalah dia. Mungkin ini adalah takdir. Wakil sekte mengangkat kepalanya untuk melihat kelangit di atas. Sekte bela diri naga tersembunyi akan segera dibubarkan, tapi saya akan tetap menjadi anggota sekte. Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Terdengar bunyi gedebuk dan tubuh wakil ketua sekte tiba-tiba meledak. Dia memilih untuk meledakkan budidayanya sendiri untuk bunuh diri. Anda! Ketua sekte tidak pernah menyangka wakil ketua sekte akan melakukan hal seperti ini. ada yang rumit di matanya. Keduanya berbagi ikatan yang mendalam selama bertahun-tahun persahabatan. Karena itulah dia tidak tega membunuhnya meskipun dia telah melakukan kesalahan besar. Tuan sekte, aura hitam apa yang kita lihat tadi? Duan Liu Feng bertanya. Dia sudah mengetahui kejahatan wakil ketua sekte selama ini. Bahkan jika dia menyadarinya, bagaimana bisa sekte itu tetap tidak menyadari mereka? Ketua sekte hanya memilih untuk menutup mata terhadap mereka karena ikatan mendalam yang mereka miliki yang melampaui hidup dan mati. Mereka berdua telah melewati banyak kematian bersama sehingga tidak mungkin dia tetap tidak memihak ketika membahas urusan yang melibatkan wakil sekte. Hanya saja dia sangat marah dengan kejadian yang terjadi hari ini sehingga dia memaksakan tekadnya untuk melumpuhkan budidaya wakil sekte. Ini bukan hanya karena wakil sekte mencoba membunuh Chou Feng tetapi aura hitamnya juga. Itu adalah monster yang berpotensi membunuh semua tetua dan murid dari sekte bela diri naga tersembunyi kita. Aku tidak bisa membayangkan berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah mati karena dia membesarkan kehidupan terlalu lunak terhadap wakil sekte. Kalau saja aku menyelidiki lebih dalam kejahatannya dan mengetahui tentang monster itu lebih awal semuanya tidak akan pernah terjadi. Sekte itu menutup matanya dengan penyesalan yang mendalam. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang benar tapi dia merasa terbebani karena kelalaiannya telah menyebabkan kematian begitu banyak nyawa tak berdosa. gemuruh gemuruh di langit semakin keras. Sepertinya bencana di langit akan segera menimpa mereka. Sekte apa yang harus kita lakukan? Duan Liu Feng bertanya. Bawa semua tetua dan murid dan tinggalkan tempat ini dulu kata sekte itu. Namun suara lain tiba-tiba terdengar saat ini. Tuan Master Sekte izinkan saya mencoba sekali lagi. Itu dari Chu Feng Chu Feng saya tidak memiliki kekuatan untuk mengaktifkan formasi Dewa Surgawi Naga Tersembunyi lagi kata sekte itu. Saya mengerti tapi saya pikir alasan mengapa saya gagal memecahkan bencana sebelumnya mungkin justru karena campur tangan dari formasi Naga Tersembunyi Dewa Surgawi jawab Chu Feng Bab 4840 Hilangnya Chu Feng Apakah kamu mengatakan bahwa kamu harus memecahkan bencana ini sendirian tanpa bergantung pada kekuatan eksternal tanya ketua sekte Saya tidak yakin tentang hal itu tapi memang itulah yang saya pikirkan jawab Chu Feng Sekte itu memikirkannya sejenak sebelum berkata kami tidak boleh melakukannya karena Anda tidak yakin bencana tidak akan berlangsung selamanya Jika kita tidak dapat menembusnya kita bisa meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi untuk sementara dan kembali setelah semuanya selesai Sekalipun bencana itu tidak hilang dengan sendirinya kita pasti bisa menemukan cara untuk mengatasinya dengan waktu yang cukup Kamu tidak perlu mempertaruhkan nyawamu Zilin dan Duan Liu Feng terkejut mereka tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari ketua sekte dia sebenarnya mencoba memujuk Chu Feng untuk tidak mempertaruhkan nyawanya Chu Feng merasa tersentuh oleh sentimennya sikap ketua sekte terhadapnya di masa lalu sangat kasar tapi dia menunjukkan kepedulian padanya saat ini seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda meskipun dia senang dengan perkembangan ini dia merasa sulit untuk terbiasa dengannya semua ini terjadi karena aku jadi akulah yang harus mengakhiri semuanya di sini Tuan sekte izinkan saya mencobanya Chu Feng menggenggam pinjunya dan berkata sementara Chu Feng tersentuh oleh keprihatinan sekte tersebut dia masih bertekad untuk mencobanya sebenarnya dia sudah menemukan cara untuk mengatasi musibah tersebut hanya saja saat ini semua hanya spekulasi jadi dia tidak mau berbagi terlalu banyak karena takut dia memberi mereka harapan palsu kepala sekte menentang hal ini namun mata Chu Feng yang penuh tekad menyebabkan pikirannya goyah ketua 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 sekte biarkan dia mencobanya bahkan duan Liu Feng berbicara untuk mendukung Chu Feng bukan karena dia tidak mengkhawatirkan Chu Feng tapi masalah ini memiliki implikasi yang sangat besar dia ingin mencobanya selama masih ada secerca harapan di sini Zilin tidak mengucapkan sepatah katapun selama ini dia hanya menatap Chu Feng dalam diam meskipun dia adalah murid dari sekte bela diri naga tersembunyi keselamatan Chu Feng lebih penting baginya daripada apapun jika dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dia tidak ingin Chu Feng pergi tapi pada saat yang sama dia tahu orang seperti apa Chu Feng itu dia memutuskan untuk menghormati keputusannya apakah anda yakin tanya ketua sekte ya saya yakin jawab Chu Feng bagus ikuti aku ketua sekte itu membawa Chu Feng Duan Liu Feng dan Zilin kembali ke lapangan naga tersembunyi para tetua dan murid masih berada di area tersebut kepanikan dan ketakutan terlihat di wajah semua orang dan kata-kata mereka juga menunjukkan perasaan mereka sepenuhnya mereka mengira Chu Feng telah melarikan diri jadi mereka mulai menghina dia segala macam kata-kata buruk bisa didengar mereka tahu bahwa ini adalah sarana dari pendiri sektor dan bahwa Chu Feng tidak dapat disalahkan meskipun menjadi orang yang memicunya tetapi mereka tetap tidak dapat membantu tetapi menemukan seseorang untuk melampiaskan emosi mereka kesunyian sebuah suara berteriak alun-alun yang berisik segera terdiam setelah mendengar suara itu sekte itu telah kembali bersama Chu Feng Duan Liu Feng dan Zilin semua orang mengira bahwa Chu Feng dan yang lainnya telah ditangkap oleh ketua sekte dan ketua sekte akan mengeksekusi mereka tanpa diduga ketua sekte menoleh ke arah kerumunan dan berkata Anda seharusnya melihat apa yang terjadi sebelumnya formasi dewa surgawi naga tersembunyi tidak cukup untuk memecahkan bencana ini namun Chu Feng masih belum mau menyerah dia ingin menantang bencana sekali lagi dengan kekuatannya sendiri dengan harapan menemukan jalan keluar kerumunan itu saling memandang dengan takjub Chu Feng ingin menantang bencana itu sendirian bukankah itu berarti mencari kematian tidak ada yang percaya bahwa Chu Feng bisa sukses namun kebanyakan dari mereka tetap menghormati Chu Feng atas keberaniannya keberanian dia adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh anggota sekte kami dia telah memilih untuk tidak bertarung demi dirinya sendiri tetapi seluruh sekte bela diri naga tersembunyi kita terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak saya tidak akan membiarkan suara kritik apapun ditujukan kepadanya di dalam sekte naga bela diri tersembunyi lagi perintah ketua sekte itu semua tetua dan murid yang telah menghina Chu Feng sebelumnya menundukkan kepala karena malu mereka mengira Chu Feng melarikan diri karena ketakutan namun ternyata mereka salah di sisi lain Chu Feng juga akhirnya memahami maksud sekte tersebut bencana menyelimuti seluruh sekte bela diri naga tersembunyi tidak peduli dari mana Chu Feng mengatasi bencana itu tidak ada alasan baginya untuk kembali ke lapangan naga tersembunyi meskipun demikian ketua sekte tetap membawanya kemari untuk memberitahu semua orang bahwa dia akan menantang bencana itu sekali lagi dia berharap untuk memperbaiki nama Chu Feng sehingga dia tidak lagi menjadi pendosa dari sekte bela diri naga tersembunyi Chu Feng apakah kamu siap tanya ketua sekte saya siap tuan master sekte Chu Feng menggenggam tinjunya dan menjawab pergilah kalau begitu astaga Chu Feng naik ke langit tapi kali ini dia bukan lagi raksasa setinggi 10.000 meter dia melawan bencana sendirian dengan tubuh kecilnya yang terlihat sangat tidak berarti jika dibandingkan tak butuh waktu lama hingga siluetnya menghilang di tengah musibah tidak ada yang bisa melihat siluetnya atau merasakan auranya rasanya tidak ada bedanya dengan seekor semut yang jatuh ke laut menghilang tanpa menimbulkan riak sedikitpun Zilin mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap awan gelap dan kilat ungu diatasnya dengan mata yang tidak berkedit hatinya bergetar karena khawatir karena dia tahu bahwa ada kemungkinan besar melawan Chu Feng bahkan dia tidak tahu bagaimana Chu Feng bisa memecahkan bencana ini kerumunan menunggu beberapa saat namun siluet Chu Feng masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul kembali pada titik ini bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengan Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk berjalan dengan gugup mengesampingkan fakta bahwa Chu Feng adalah satu-satunya harapan mereka saat ini mereka juga berharap tidak ada kecelakaan yang menimpannya akan meninggalkan rasa pahit di mulut mereka jika menyelamatkan mereka kehilangan nyawanya seperti itu hu 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 tiba-tiba malapetaka di langit mulai meredah energi destruktif mengerikan yang dimanfaatkannya tampaknya melemahkan dan gemuruh guntur sedikit meredah semua orang pada awalnya masih ragu akan hal itu namun segera menjadi jelas bahwa bencana itu memang sudah mulai meredah bencana mulai menghilang benar sekali Chu Feng berhasil dia benar-benar berhasil memecahkan bencana ini sendirian penonton sangat gembira segalanya masih tampak suram beberapa saat yang lalu namun secercah harapan tiba-tiba menyinari mereka begitu saja tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bahwa Chu Feng bisa berhasil di sini ternyata mereka meremehkan Chu Feng Chu Feng benar-benar berhasil melakukan hal yang mustahil menakjubkan seperti yang diharapkan dari keajaiban paling berbakat dari sekte bela diri naga tersembunyi kami itukah alasan mengapa dia bisa memicu bencana itu mungkin pendiri sekte tahu bahwa orang yang dapat memicu bencana pasti bisa menyelesaikannya juga semua penghinaan terhadap Chu Feng sebelumnya berubah menjadi pujian namun ketika suara itu benar-benar hilang dan langit biru kembali terlihat pada mereka malware yang menyebarkan tiba-tiba mulai meredah mereka akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah di sini astaga Zilin yang pertama bereaksi dia melesat ke langit dan mulai mencari di area tersebut Duan Liu Feng Xia Yan dan beberapa lainnya segera menyusul mereka sedang mencari Chu Feng bencana itu mungkin telah hilang tapi Chu Feng juga tidak terlihat Chu Feng Chu Feng Suara-suara yang memanggil Chu Feng semakin banyak dan semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok pencarian bukan hanya mereka yang berhubungan baik dengan Chu Feng yang mencari sekarang bahkan para tetua dan murid yang belum pernah dia temui sebelumnya juga membantu hanya saja tidak ada yang bisa dipasang Chu Feng telah menghilang bersamaan dengan musik itu Bab 4841 Keberadaan Misterius Orang yang menghancurkan aura hitam yang dikeluarkan oleh wakil sekel bukanlah Chu Feng melainkan kekuatan yang bersembunyi di dalam bencana Kekuatan ini berbeda dari bencana itu sendiri artinya itu adalah kekuatan eksternal tapi mengapa itu membantu Chu Feng? Chu Feng menebak bahwa kunci untuk memecahkan malapetaka mungkin adalah dia memahami kekuatan itu dan menggunakannya untuk melawan malapetaka jadi dia memasuki malapetaka sekali lagi dan mencoba menjangkau kekuatan tersebut untuk mengendalikannya dia berhasil dan itulah sebabnya malapetaka meredah namun yang aneh adalah musibah itu tidak hilang karena dia menghancurkannya sebaliknya saat dia menyatu dengan kekuatan itu malapetaka mulai terjadi dengan sendirinya hal ini membuatnya bingung yang lebih aneh lagi adalah kekuatan itu benar-benar mengambil kendali atas dirinya dan memindahkannya ke ruang lain saat bencana sedang terjadi itu adalah tempat yang familiar bagi Chu Feng alam sumur Layu Yinyang mengapa saya dibawa ke sini Chu Feng bergumam dengan bingung rasanya satu-satunya misi yang dipercayakan kepada kekuatan yang bersembunyi di dalam bencana adalah membawanya ke sini karena misi itu menghilang tepat setelah dia diteleportasi ke sini Chu Feng benar-benar tersesat dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri dari tempat ini namun dia tidak terlalu takut dengan situasi yang membingungkan ini dia dengan cepat menyadari bahwa bencana itu mungkin terkait dengan keberadaan misterius yang bersembunyi di alam sumur Layu Yinyang mengapa armor jiwa naga tersembunyi bersama orang lain sebuah suara tiba-tiba bergema Chou Feng tidak bisa melihat orang yang berbicara tapi dia sangat gembira mendengar suara itu dia mengenali suara itu itu adalah suara misterius yang dia temui saat pertama kali menantang formasi seleksi naga tersembunyi tetua kamu benar-benar di sini Chou Feng berkomentar dengan gembira suara misterius ini adalah entitas pertama yang ditemui Chou Feng ketika dia memasuki sekte bela diri naga tersembunyi jadi dia merasakan keintiman dengan pihak lain oh sepertinya kamu sudah menebak kalau aku akan berada di sini suara misterius itu bertanya suara itu sepertinya datang dari tempat yang jauh tapi anehnya suaranya terdengar jelas itu tidak terlalu sulit untuk ditebak Anda memiliki kehebatan yang luar biasa tetapi bukan anggota dari sekte bela diri naga tersembunyi jadi masuk akal jika Anda ada di sini kata Chou Feng sambil tertawa meski mengetahui bahwa pemilik suara misterius itu adalah seseorang yang tangguh dia tidak terlalu khawatir karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain bukanlah orang jahat hentikan dengan menyanjung saya bertanya mengapa Anda memberikan armor jiwa naga tersembunyi kepada orang lain suara misterius itu bertanya penatua dia adalah istri saya bukan orang luar jiwa istriku terganggu dan armor jiwa naga tersembunyi mampu meringankan kondisinya apa alasanku untuk tidak memberikannya padanya selain itu bukankah armor jiwa naga tersembunyi adalah hadiah yang aku terima dari menyelesaikan formasi seleksi naga tersembunyi milik pendiri sekte jika demikian bukankah saya berhak memutuskan kepada siapa saya akan memberikannya Chou Feng bertanya kamu memang punya hak untuk memutuskan kepada siapa kamu ingin memberikannya tapi kenyataan bahwa kamu menyerahkannya ke tangan orang lain berarti kamu tidak akan bisa lagi memecahkan malapetaka itu apa yang kamu pikirkan melangkah ke dalam bencana sendirian tanpa bantuan apapun atau armor jiwa naga tersembunyi apakah kamu sedang mencari kematian apakah kepalamu ditendang oleh kuda jika bukan karena bantuanku jiwamu pasti sudah hilang menuju malapetaka suara misterius itu berteriak ah penatualah yang membantuku tadi anda sangat berterima kasih tanya chu feng dia tidak tahu di mana pemilik suara misterius itu berada dia hanya bisa membungkukkan badannya ke arah yang menurutnya suara itu berasal jangan coba-coba meremehkanku saya melanggar aturan dengan melanggar musibah atas nama anda jadi anda harus menjalani persidangan baru kata suara misterius itu bidang petir lain muncul tepat di depan chu feng petir itu datang dalam enam warna berbeda dan entah kenapa petir itu sangat mirip dengan garis darah petir surgawi meski tampaknya keduanya juga bukan hal yang sama baut petir itu terjalin menjadi satu membentuk gerbang petir setinggi seribu meter masuk ke gerbang jika kamu bisa melarikan diri dengan selamat aku akan melepaskanmu kata suara misterius itu tetua apakah kamu serius tentang ini chu feng melihat ke gerbang petir di depannya dan melihat bahwa bagian dalam gerbang itu seluruhnya tertutup petir bergerak ke sana kemari seperti belati tajam siapapun yang turun tangan tidak akan bisa bersembunyi dari petir tampaknya bencana itu bahkan lebih menakutkan daripada bencana itu sendiri chu feng tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa keluar hidup-hidup jika dia masuk ke gerbang petir aku akan membantai semua orang di sekte bela diri naga tersembunyi jika kamu tidak memasuki gerbang petir mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk meninggalkan sekte tersebut kata suara misterius itu tetua kamu siapa mungkinkah kamu kenal dengan pendiri sekte chou feng bertanya sedikit rasa tegang melanda jantung dia tahu bahwa suara misterius itu tidak sedang bercanda pemilik suara misterius itu adalah eksistensi tak terduga yang dapat mengubah ingatan duan liu feng tanpa duan liu feng menyadari ada sesuatu yang salah seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu pasti mempunyai kekuatan untuk membantai semua orang di sekte bela diri naga tersembunyi nak berhentilah mengoceh aku memberikan kesempatan di sini bukan hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri tetapi semua orang di sekte bela diri naga tersembunyi ini termasuk teman-temanmu saudara laki-lakimu dan istri yang kamu bicarakan kata suara misterius itu penatua apakah ini akan berakhir setelah kita melewati gerbang petir chou feng bertanya tentu saja jawab suara misterius itu setelah menerima konfirmasi chou feng dengan cepat mengumpulkan fokusnya dan mengkondisikan dirinya ke kondisi terbaiknya sebelum berjalan ke gerbang petir h.m petir itu tampak seperti rahang binatang buas yang tajam yang akan merobek apapun yang menghalangi jalannya tetapi yang mengejutkan chou feng petir itu membuka jalan kemanapun dia lewat sulit dipercaya tapi sepertinya petir itu takut padanya bagaimana ini bisa terjadi kata-kata itu tidak datang dari chou feng tetapi dari tempat lain di alam sumur layu yinyang di tempat ini ada dua siluet raksasa salah salah satunya adalah monster humanoid yang tingginya lebih dari 10.000 meter dan seorang lelaki tua jelek-jelek berdiri di atas monster ini orang yang mengucapkan kata-kata itu adalah lelaki tua mengerikan itu di atas lelaki tua mengerikan itu ada sosok lain yang bahkan lebih besar dari monster humanoid itu tubuhnya berada di luar angkasa namun meski begitu ukurannya yang besar membuat monster humanoid setinggi 10.000 meter itu terlihat kecil jika dibandingkan seolah-olah dunia ini tidak cukup besar untuk menampungnya Tuan Longshe bagaimana ini bisa terjadi lelaki tua mengerikan itu bertanya pada sosok besar di balik langit saya juga tidak tahu apakah anak itu begitu berbakat sehingga bahkan serangga petir surgawi tidak berani mendekatinya Tuan Longshe juga bingung suaranya terdengar identik dengan suara misterius itu dengan kata lain Longshe adalah entitas misterius yang pernah berinteraksi dengan Chu Feng di formasi seleksi naga tersembunyi bab 4842 tampilan teror kelala gemuruh yang menggelegar itu begitu keras hingga bumi pun bergetar karenanya awan gelap yang menjulang di atas tampak sangat berat namun hal yang paling menakutkan adalah gerbang petir yang berdiri di tengah lapangan itu tampak seperti mata iblis yang menatap manusia biasa gerbang petir menjadi lebih berbahaya karena petir yang berderak di dalamnya baru saja ditingkatkan dari petir enam warna menjadi petir tujuh warna itu datang sedikit lebih dekat ke Chu Feng tetapi masih menghindar untuk menyentuhnya namun meski begitu petir yang menakutkan ini tetap tidak berani mendekati Chu Feng sama sekali Chu Feng bingung dengan kejadian ini tapi dia menjadi berani karena mengetahui bahwa petir tidak akan menyakitinya jadi dia menambah kecepatan dan menuju lebih dalam ke gerbang petir tidak mungkin lagi melihat sosoknya dari luar tapi lelaki tua mengerikan itu dan Tuan Longxie masih bisa melihatnya dengan jelas bahkan tujuh serangga petir surgawi tidak cukup lelaki tua mengerikan itu berseru keheranan telala terdengar suara retakan yang menusuk dan sambaran petir lainnya muncul di gerbang petir petir tujuh warna berubah menjadi petir delapan warna itu datang sedikit lebih dekat sehingga sekarang hanya berjarak beberapa sentimeter dari Chu Feng tapi meski begitu itu masih tidak menyentuhnya juga saya tidak percaya Tuan Longxie berseru dengan marah Tuan Longxie kamu harus berpikir dua kali jika Anda menambahkan bag petir surgawi lainnya akan ada sembilan bag sembilan serangga petir surgawi akan menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh kehebatannya akan sangat menakutkan tidak mungkin Chu Feng mampu menahannya saya tahu ini adalah ujian untuk menilai bakatnya tetapi seseorang dengan tingkat kultifasinya tidak mungkin bisa bertahan lelaki tua mengerikan itu mencoba menghalangi Master Longxie dari apa yang akan dia lakukan dia tahu bahwa Master Longxie tidak bermaksud mempersulit Chu Feng sebenarnya Chu Feng telah berhasil memecahkan malapetaka itu dugaannya bahwa dia akan mampu memecahkan malapetaka dengan mengendalikan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangatlah tepat hanya saja Master Longxie juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan bencana itu setelah melihat bahwa Chu Feng berada di ambang kesuksesan dia memutuskan untuk menghilangkan malapetaka dan membawa pihak lain ke sini tujuannya adalah untuk menguji bakat Chu Feng gerbang petir yang terbuat dari serangga petir surgawi adalah caranya untuk melakukannya betapapun menakutkannya gerbang petir itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman terhadap Chu Feng yang sangat berbakat bagaimanapun itu hanyalah sarana untuk menilai bakat seseorang apa yang dikatakan Master Longxie kepada Chu Feng sebelumnya tidak lebih dari taktik menakut-nakuti biasanya gerbang petir seharusnya bisa menilai bakat Chu Feng begitu dia masuk tapi sepertinya gerbang itu tidak berfungsi dengan normal itulah sebabnya Master Longxie tidak punya pilihan selain melemparkan lebih banyak serangga petir surgawi ke dalamnya namun akan menjadi masalah yang berbeda jika serangga petir surgawi yang ke-9 dilemparkan ke dalamnya setelah ke-9 serangga petir surgawi menyatu menjadi satu kehebatan yang mereka berikan bukanlah hal yang main-main Chu Feng akan benar-benar mati jika terus begini karena dia mengetahui hal ini lelaki tua mengerikan itu mencoba menghalangi Master Longxie melakukan hal ini hanya saja Master Longxie sudah mengambil keputusan apa menurutmu aku tidak akan bisa melindunginya mari kita lihat betapa hebatnya bakatnya sehingga bahkan serangga petir surgawi tidak dapat memasuki tubuhnya dan menilai garis darah petir surgawinya dengan harumpah Master Longxie melemparkan serangga petir surgawi ke-9 ke dalam gerbang petir menyebabkan warna ke-9 muncul di dalamnya petir sembilan warna dengan cepat terjalin satu sama lain mengeluarkan raungan memekakkan telinga yang mengingatkan pada tangisan sembilan binatang buas yang berbeda namun ketika sembilan petir menyatu menjadi satu lelaki tua mengerikan itu melebarkan matanya dengan tidak percaya bahkan monster humanoid tempat dia berdiri membuka mulutnya karena terkejut mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat meskipun sembilan serangga petir surgawi menyatu menjadi satu menghasilkan kekuatan destruktif yang sangat menakutkan mereka masih berani untuk tidak mendekati cuh feng sama sekali bahkan Master Longxie terdiam melihat pemandangan ini hanya beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara dengan canggung ehem sepertinya kita menabrak tembok di sini kata Master Longxie tanpa daya Tuan Longxie haruskah kita mencoba metode lain seharusnya ada banyak metode lain untuk menilai bakat seseorang bukan lelaki tua mengerikan itu bertanya itu tidak akan berhasil satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk menilai garis darah petir surgawi seseorang adalah melalui serangga petir surgawi itu adalah makhluk yang ditinggalkan oleh tuanku kata Master Longxie mungkinkah serangga petir surgawi telah kehilangan potensinya karena tidak digunakan terlalu lama lelaki tua mengerikan itu bertanya maafkan saya tapi bolehkah saya menyela sebentar suara yang dalam namun bergema tiba-tiba terdengar itu berasal dari monster humanoid di bawah lelaki tua mengerikan itu silakan kata lelaki tua mengerikan itu berdasarkan apa yang saya ketahui kui an dari beast spirit world memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan serangga petir surgawi mengapa kita tidak memintanya ke sini untuk berkomunikasi dengan serangga petir surgawi untuk kita monster humanoid itu menyarankan oh orang tua mengerikan itu mengalihkan pandangannya ke langit untuk meminta pendapat master long xie baiklah master long xie memberikan persetujuannya tolong tolong beri saya waktu sebentar aku akan membereskan kui an orang tua mengerikan itu menghilang dari tempatnya setelah mengucapkan kata-kata itu sementara itu chu feng sudah keluar dari gerbang petir dia menghela nafas lega sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke gerbang petir sejujurnya dia masih bingung dengan apa yang sedang terjadi petir di dalam gerbang awalnya hanya terdiri dari enam warna namun perlahan meningkat menjadi sembilan warna seiring berjalannya waktu petir sembilan warna tampak identik dengan garis keturunannya tetapi tampaknya memiliki kehidupannya sendiri chow feng tidak bisa bertanya-tanya apa itu di saat yang sama dia juga penasaran mengapa kekuatan mengerikan begitu takut padanya sehingga dia bisa melewati gerbang petir dengan mudah bagaimanapun dia senang bisa menyelesaikan konferensi tetua saya telah berhasil saya harap anda dapat memenuhi janji anda chow feng tidak bisa melihat master longxi jadi dia mengarahkan busur ke arah mana dia sebelumnya mendengar suara terakhir dia menunggu beberapa saat tapi tidak ada jawaban lebih tua lebih tua chow feng memanggil master longxie beberapa kali lagi tapi masih belum ada jawaban sebenarnya master longxie telah mendengar kata-kata chow feng dengan keras dan jelas matanya terus tertarik pada chow feng hanya saja dia merasa sedikit kesal saat ini jadi dia tidak ingin membalasnya tak lama kemudian lelaki tua mengerikan itu kembali dengan membawa seekor kambing gunung yang mengenakan pakaian sederhana ia berdiri dengan dua kaki di belakangnya namun pergerakannya tetap agak pendek hanya setinggi satu meter namun matanya mengandung kebijaksanaan mendalamnya membedakannya dari yang lain bawahan kui an memberi hormat kepada master longxie kambing gunung itu merangkum dan membungkuk pada siluet besar di langit saya mendengar anda bisa berkomunikasi dengan serangga petir surgawi master longxie bertanya dengan nada ragu ya saat tuanku masih ada saya berkomunikasi dengan serangga petir surgawi dari waktu ke waktu hanya saja sudah lama berlalu jadi saya tidak yakin apakah ini masih bisa berfungsi seperti sebelumnya jawab kui an cobalah saya tidak akan menyalahkan anda jika tidak berhasil kata master longxie dipahami kui an membungkuk sekali lagi pada master longxie tubuhnya menghilang dari tempatnya hanya untuk muncul di depan gerbang petir pada saat berikutnya itu berdiri sangat dekat dengan cu feng tapi cu feng tidak bisa melihatnya sama sekali cu an berjalan menuju gerbang petir dan mulai menggerakkan mulut tampaknya dia berbicara tetapi tidak ada suara yang keluar tak lama kemudian ia muncul menerima berita mengejutkan yang membuat mata kui an membela keheranan dengan cepat melirik ke arah cu feng ia tidak repot-repot melihat cu feng sebelumnya seolah-olah yang terakhir ini tidak layak untuk diperhatikan namun pada saat ini ia sedang menilai cu feng dengan saksama dengan sedikit ketakutan di matanya bab 4843 net yang mencakup segalanya kui an apakah kamu memperhatikan sesuatu master long xie menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan kui an dan memanggilnya setelah mendengar panggilan itu kui an segera kembali ke sisi lelaki tua mengerikan itu tidak berani membuang waktu tuan long xie saya telah berkomunikasi dengan serangga petir surgawi dan mencari tahu mengapa mereka tidak berani mendekati cu feng lapor kui an apa alasannya jangan bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan perintah master long xie bukan karena bakat anak itu serangga petir surgawi menyadari formasi pelindung yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuh anak itu master long xie anda harus menyadari bagaimana serangga petir surgawi menilai bakat seseorang mereka takut formasi pelindung akan menganggap penyusupan mereka ke dalam tubuh cu feng sebagai tindakan agresi dan merenggut nyawa mereka kata kuian formasi pelindung sebenarnya sebenarnya ada formasi pelindung yang ditakuti oleh serangga petir surgawi lelaki tua mengerikan itu menatap cu feng saat dia bertanya cahaya hijau bersinar dari matanya memungkinkan dia melihat semuanya itu adalah keterampilan observasi khusus yang dia miliki namun setelah melihat sekilas dia menarik kembali pandangannya dan menghela nafas tanpa daya dia sama sekali tidak bisa merasakan formasi pelindung di tubuh cu feng tuan longshi apakah anda dapat melihat formasi pelindung lelaki tua mengerikan itu bertanya saya juga tidak bisa melihatnya sepertinya itu hanya akan muncul ketika nyawa cu feng dalam bahaya sepertinya saya meremehkan cu feng tidak kusangka seseorang telah menanam formasi pelindung yang begitu kuat di tubuhnya tuan longshi berkomentar dia menoleh ke kui an setelahnya dan berkata kui an beritahu serangga petir surgawi untuk melanjutkan ujiannya saya akan memastikan keselamatan mereka bahkan jika formasi pelindung terpicu kui an dengan cepat melakukan apa yang diperintahkan tapi segera kembali lagi tuan longshi serangga petir surgawi menolak kui an melaporkan dengan ekspresi gelisah di wajahnya beraninya serangga petir surgawi itu menentang kehendak master longshi katakan pada mereka bahwa mereka bisa melakukan apa yang diperintahkan atau aku akan mengakhiri hidup mereka sebelum mereka mati dalam formasi pelindung lelaki tua mengerikan itu merau lupakan lupakan itu adalah makhluk yang ditempa oleh tuanku master longshi menggelengkan kepalanya dan berkata dia mengarahkan cakarnya ke arah serangga petir surgawi dan serangga petir surgawi itu terbang ke dalam genggamannya satu persatu atau lebih tepatnya mereka terbang membentuk formasi di cakarnya itu adalah formasi yang mengingatkan pada cosmosa hanya saja itu tertanam di dalam cakar longshi Tuan longshi apa yang harus kita lakukan sekarang haruskah saya mencoba menghilangkan formasi pelindung dari tubuh cu feng lelaki tua mengerikan itu bertanya lupakan Tuan longshi menggelengkan kepalanya orang tua mengerikan itu terkejut melihat betapa mudahnya master longshi menyerah di sini dia bertanya Tuan longshi apakah Anda juga tidak dapat berbuat apa-apa terhadap formasi pelindung itu dia terkejut karena dia tahu bahwa master longshi adalah tipe orang yang tidak akan beristirahat sampai dia mencapai apa yang diinginkannya dan kekuatan yang luar biasa biasanya memungkinkan dia untuk mencapai hal tersebut satu-satunya alasan yang masuk akal mengapa master longshi mundur ke sini adalah karena dia tidak yakin bisa mencapai kesuksesan di sini jika jika bahkan master longshi memilih untuk menyerah di sini seberapa kuatkah formasi pelindung itu tapi begitu lelaki tua mengerikan itu mengucapkan kata-kata itu dia merasakan sepasang mata dingin menatap dari langit omong kosong apa yang kamu bicarakan bahkan jika aku tidak bisa merasakan formasi pelindungnya bagaimana mungkin aku bisa takut akan hal itu saya tidak tahu siapa yang melindungi Chu Feng tapi mungkinkah dia lebih kuat dari saya saya hanya tidak ingin menyentuh formasi pelindung karena sepertinya banyak yang dimasukkan ke dalam formasi tidak diragukan lagi itu ditinggalkan oleh seseorang yang sangat peduli pada Chu Feng meskipun saya ingin menguji bakat Chu Feng saya tidak ingin merusak formasi pelindung seperti itu Master Long Xie menimbulkan kesal orang tua yang mengerikan itu gemetar karena kemarahan Master Long Xie dan dengan cepat memerintahkan kepalanya dengan patuh ya Tuan Long Xie benar bagaimana mungkin formasi pelindungnya bisa menyusahkan Anda aku pasti sudah gila untuk berpikir seperti itu jangan repot repot menjilatku Master Long Xie menyambutnya sebagai tanggapan sepertinya dia tidak berniat menyelesaikan masalah dengan lelaki tua mengerikan itu karena meremehkannya sebelumnya dia berbalik ke arah Chu Feng dan mata yang begitu dingin sehingga membuat lelaki tua mengerikan itu bergidik dengan cepat digantikan dengan kekaguman karena bak petir surgawi tidak berfungsi sepertinya saya hanya bisa mencari alternatif lain mari kita lihat betapa berbakatnya kamu bola bercahaya putih muncul di cakar naga besar Master Long Xie itulah jaringan yang mencakup segalanya orang tua mengerikan monster humanoid dan kui antarkejut melihat bola putih itu jaring yang mencakup segalanya bukanlah alat untuk mengukur bakat seseorang sebaliknya itu digunakan untuk mencari bakat hanya saja ia memiliki fungsi tambahan untuk menilai bakat individu yang ditangkap keakuratannya dalam menyalakan garis keturunan petir surgawi cu feng tidak seakurat menggunakan bak petir surgawi namun masih jauh lebih baik daripada kebanyakan metode evaluasi lainnya mirip dengan serangga petir surgawi jaring yang mencakup segalanya juga merupakan harta karun yang ditempa oleh kupu-kupu menjadikannya barang eksklusif hanya serangga petir surgawi yang memiliki kesadaran dan dapat digunakan berulang kali namun jaring yang mencakup segalanya hanya memiliki satu kegunaan membuatnya bahkan lebih berharga daripada serangga petir surgawi namun Master Long Xie bersedia untuk mengukur bakat cu feng itu menunjukkan betapa dia sangat memikirkan cu feng bab 4844 menara roh bulan cerah ledakan jaring yang meliputi segalanya mengeluarkan semburan energi putih yang dengan cepat menyebar ke segala arah dengan kecepatan luar biasa hanya butuh sekejap mata untuk sepenuhnya menyelimuti alam sumur layu yinyang namun hal itu tidak berhenti sampai di situ saja jaringan yang mencakup segalanya jauh lebih kuat dari itu ia bergegas keluar dari alam sumur layu yinyang untuk menyebar lebih jauh namun Long Xie dan yang lainnya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu mereka tahu bahwa itu normal untuk internet yang mencakup segalanya pada saat yang sama bagian tengah jaringnya mencakup segalanya berubah menjadi permukaan cermin biarkan aku melihat sejauh mana bakat Chou Feng Master Long Xie lelaki tua mengerikan itu dan yang lainnya mengamati permukaan cermin jaringnya meliputi segalanya dengan saksama weng segera jaringan yang mencakup segalanya akhirnya mulai bereaksi sebuah titik hitam muncul di permukaan itu sangat kecil sehingga manusia biasa tidak akan bisa melihatnya tapi itu tidak luput dari perhatian Master Long Xie dan yang lainnya mereka tidak hanya dapat melihat titik hitam itu tetapi mereka juga dapat melihatnya dengan jelas jika seseorang memperbesar titik hitam tersebut seseorang akan dapat mengetahui bahwa itu adalah Chou Feng warna titik hitam itu mulai memudar dan di saat yang sama auranya tampak semakin tinggi Master Long Xie dan yang lainnya telah mengetahui bahwa jaringan yang mencakup segalanya akan bereaksi sedemikian rupa jadi mereka tidak terlalu terkejut karenanya namun saat siluet Chou Feng di permukaan cermin memutih mata mereka langsung berbinar kegirangan namun itu belum berakhir setelah siluet Chou Feng memutih ia mulai bersinar itu berkelap-kelip dengan cahaya yang begitu besar sehingga bahkan manusia biasa pun sudah lama menyadarinya bakatnya luar biasa Chou Feng adalah keajaiban luar biasa orang tua yang mengerikan itu sangat bahkan Kui An yang tampak tenang pun tercengang mata monster humanoid itu telah membesar hingga tampak seperti dua bulan purnama mereka semua dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Chou Feng sekali lagi namun sifat tatapan mereka telah berubah mereka tahu persis apa yang diwakili oleh titik putih bercahaya di permukaan cermin siapapun yang terdeteksi oleh jaringan yang mencakup segalanya layak dianggap sebagai anak ajaib dan perbedaan warna mewakili sejauh mana bakat mereka warna putih berarti bakat seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa jika bersinar di atas itu berarti bakat orang tersebut berada di puncak jika orang seperti itu diberi waktu untuk menjadi dewasa hanya masalah waktu sebelum dia menjadi salah satu kultifator yang menjulang tinggi di dunia kultifasi yang sangat besar kau membuat keributan besar tanpa alasan saya sudah lama mengatakan bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa dalam dirinya kalau tidak tuan kita tidak akan mempercayakan seni terlarang pembantaian kepadanya kata master long xie dia jauh lebih tenang dibandingkan tiga orang lainnya meski suaranya terdengar sedikit gembira bagaimanapun dialah orang pertama yang menaruh kepercayaannya pada cu feng ada lagi mata mereka menyipit karena terkejut dua tokoh lagi telah muncul di jaringan yang mencakup segalanya mereka adalah keajaiban di luar alam sumur layu yinyang itu ziling dan bocah cilik itu long xie dapat dengan cepat mengidentifikasi keduanya dari siluet mereka salah satunya adalah ziling dan yang lainnya adalah murid utama naga tersembunyi aku sudah lama memperhatikan bahwa bocah itu memiliki sesuatu yang lebih dalam dirinya tapi menurutku ziling tidak akan dianggap sebagai bakat juga siluet ziling dan kepala murid naga tersembunyi pada awalnya juga berwarna hitam namun warnanya perlahan mulai memudar semakin terang warnanya semakin berbakat mereka bakat ziling sebenarnya luar biasa sedikit kegembiraan melintas di mata long xie siluet kepala murid naga tersembunyi akhirnya berhenti pada warna abu-abu itu adalah talenta terkuat ketiga yang pernah ada adapun ziling siluetnya berhenti pada warna putih itu adalah talenta terkuat kedua hanya ada tingkatan antara putih dan abu-abu tapi jarak antara keduanya sangat besar jika chu feng ditakdirkan untuk naik ke puncak ziling akan menjadi orang kedua setelah chu feng itu pastinya berada di eselon atas dunia budidaya yang sangat besar kejutan yang tidak terduga saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada murid seperti itu di sekte bela diri naga tersembunyi sepertinya saya belum menggunakan internet yang mencakup semuanya secara gratis tidak kusangka itu akan membuat sangat terkejut Tuan Long Xi berkomentar Tidak itu tidak benar Master Long Xi segera menyadari sesuatu yang membuat matanya berbinar karena takjub ketika dia melihat lebih dekat pada siluet ziling dia melihat bintik-bintik kecil berwarna merah darah itu sangat kecil tetapi seseorang yang telah mencapai level Long Xi dapat melihatnya dengan jelas ketika dia menyadari bahwa bintik merah darah itu sebenarnya adalah menara kuno matanya berbinar karena takjub bahkan tubuhnya yang besar di luar langit juga bergetar orang tua yang mengerikan dan kui an juga mulai gemetar itu bukan karena ketakutan tapi kegembiraan El Tuan Long Xi apakah kamu melihatnya apa aku melihat sesuatu lelaki tua mengerikan itu tergagap tidak kamu tidak melihat sesuatu itu itu adalah menara yang dibuat oleh Master Blood Emperor untuk Master Brickmon Menara Roh Brickmon tidak kusangka seseorang di dunia ini benar-benar berhasil menggali Menara Roh Brickmon itu menjelaskan mengapa bakat Zilling dievaluasi berada pada level seperti itu dia memiliki Menara Roh Brickmon di tubuhnya itu tersembunyi begitu dalam sehingga aku bahkan tidak menyadarinya jika bukan karena internet mencakup segalanya saya akan benar-benar mengabaikannya siapa yang menjadi dalang dibalik ini suara Master Long Xie tidak hanya memenuhi keheranan tetapi juga rasa ingin tahu dia penasaran siapa orang yang menempatkan Menara Roh Brickmon ke dalam tubuh Zilling Master Blood Emperor secara pribadi menutup Menara Roh Brickmon Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melepaskan segel Master Blood Emperor pasti adalah sosok yang luar biasa Tuan Long Xie izinkan aku aku akan membuat Zilling membocorkan orang yang menempatkan Menara Roh Brickmon tanpa menyakitiku kata lelaki tua mengerikan itu lupakan saja Master Long Xie menolak saran itu tapi Tuan Long Xie tidakkah Anda ingin mengetahui identitas orang yang membuka segel Tuan Kaisar darah dan melepaskan Menara Roh Bulan Cerah orang itu pasti adalah eksistensi yang memiliki kekuatan untuk mengejutkan dunia tanya lelaki tua mengerikan itu tentu saja tapi tidak ada gunanya menggunakan cara seperti itu daripada menggunakan cara khusus untuk mengungkap identitas orang itu lebih baik kita memfokuskan upaya kita untuk merawat Zilling bagaimanapun Master Blood Emperor memilih untuk menutup Menara Roh Brickmon daripada menguburnya bersama Master Brickmon dengan harapan seseorang akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya suatu hari nanti ini ini benar-benar takdir bahwa Menara Roh Bulan Cerah akhirnya mendarat di tangan Zilling seorang murid dari Sekte Beladiri Naga Tersembunyi Seru Master Long Xie ini benar-benar merupakan hasil takdir mungkinkah ini adalah alasan sebenarnya mengapa tuanku membangun Sekte Beladiri Naga Tersembunyi orang tua yang mengerikan Kui An dan monster humanoid menatap menara kuno berwarna merah darah yang terlihat di tubuh Zilling di jaringnya mencakup segalanya dengan saksama tak satu pun dari mereka yang memperhatikan Chu Feng lagi bagi mereka pentingnya menara kuno jauh lebih besar daripada Chu Feng oleh karena itu mereka merasa bahwa orang yang mereka tunggu selama ini bukanlah Chu Feng melainkan Zilling Bab 4845 Kasihan Tuan Long Xie Sepertinya ada masalah dengan tubuh Zilling Saya yakin hal itu disebabkan oleh Menara Roh Brickmond kata lelaki tua mengerikan itu tiba-tiba Meskipun semua yang ditampilkan di internet hanyalah siluet Zilling masih mungkin untuk mengetahui kondisinya saat ini melaluinya Ini memang merupakan pertemuan yang tidak disengaja baginya namun batasan pada bakatnya mencegahnya untuk sepenuhnya mengendalikan Menara Roh Brickmond yang mengakibatkan dia menderita serangan balik terhadap hal itu Menara Roh Brickmond mungkin memiliki nama yang ringan tapi itu hanya karena Master Blood Emperor memilih untuk menamainya dengan nama Master Brickmond Kita semua tahu betul apa yang tersegal di menara itu Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini umur Zilling tidak akan lama lagi kata Master Long Xie Mengingat bahkan lelaki tua mengerikan itu mampu melihat kondisi Zilling tidak mungkin dia mengabaikannya Sedikit ketakutan melintas di mata lelaki tua mengerikan itu dan Kui An setelah mendengar kata-kata itu Mereka takut pada makhluk di dalam Menara Roh Brickmond Mengesampingkan mereka bahkan Master Long Xie pun tidak mungkin bisa menandingi makhluk-makhluk itu Makhluk-makhluk itu adalah monster sebenarnya di sini Namun ini tidak menjadi masalah Dia mungkin kurang berbakat tapi itu dikompensasi oleh Brickmond Spirit Tower di dalam dirinya Selama aku ada dia pasti bisa menggunakan kendalinya atas Menara Roh Brickmond Tuan Long Xie berkata dengan percaya diri Tuan Long Xie apakah Anda bermaksud membawa Zilling ke sini lelaki tua mengerikan itu bertanya Tampaknya dia merasa ragu dengan langkah ini Tidak ada gunanya kita membawa Zilling langsung ke sini Lagi pula lelaki tua itu masih ada kata Master Long Xie sambil mengerutkan kening Orang tua itu benar-benar segelintir Dia telah memilih untuk mencuci tangannya dari sekte bela diri naga tersembunyi tapi dia masih mengharapkan kita untuk mematuhi aturan yang dia buat lelaki tua mengerikan itu mengeluh dengan tidak senang Dia tidak akan membawa Chu Feng ke sini jika dia benar-benar memilih untuk mencuci tangan sekte tersebut Saya pikir saya akhirnya berhasil menemukan bibit yang bagus di sini Bagaimanapun Chu Feng memang mendapatkan pengakuan dari tuanku dan menerima seni terlarang pembantaian Saya ingin membual tentang hal itu kepada orang tua itu dan orang tua itu kebetulan mengirim surat pada saat itu Saya berpikir bahwa kesempatan saya untuk mengalahkan orang tua itu akhirnya datang tetapi dia tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang membimbing Chu Feng ke dalam sekte bela diri naga tersembunyi Long Xie memiliki ekspresi sangat tidak senang di wajahnya saat dia berbicara tentang masalah ini Orang tua itu sungguh keterlaluan Oh baiklah dia mungkin orang yang membimbing Chu Feng ke sini tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang Zilin Orang tua itu tidak mengizinkan kita menahan Chu Feng di sini jadi mari kita fokuskan upaya kita dalam merawat Zilin Tuan Long Xie menurutku sebaiknya abaikan saja orang tua itu lagi pula dia sudah tidak ada lagi di sini jadi hak apa yang dia miliki untuk membatasi kita lelaki tua mengerikan itu sepertinya sudah mengetahui masalah ini sebelumnya sehingga nada suaranya menjadi enggan ketika berbicara tentang lelaki tua itu juga mengeluh tentang dia adalah satu hal tapi sejujurnya saya tidak ingin terlibat konflik dengannya terutama mengingat kemampuan yang dia miliki bagaimanapun aku tidak berani melawannya jika kamu berani kamu bisa menangkap Zilin dan membawanya ke sini Master Long Xie berbicara dengan suara menggoda hahaha Tuan Long Xie kamu mengolok-olok lagi bukannya Anda tidak tahu bahwa kami memandang Anda sebagai pemimpin kami di sini bagaimana mungkin aku berani melakukan sesuatu yang kamu tidak berani melakukannya lelaki tua mengerikan itu menjawab dengan senyum canggung kalau begitu sudah beres namun kami harus memfokuskan sumber daya kami untuk merawat Zilin karena kami tidak dapat muncul dan ikut campur secara langsung kami hanya perlu mengubah gadis sekte itu menjadi boneka kami kata Master Long Xie kami akan memperhatikan instruksi Anda Tuan Long Xie kata lelaki tua mengerikan itu dia tahu siapa yang dimaksud dengan gadis yang dibicarakan oleh Master Long Xie pemimpin sekte petahana dari sekte bela diri naga tersembunyi supaya adil sang ketua sekte tidaklah muda menurut standar konvensional tapi wajar jika keberadaan seperti mereka memanggilnya sebagai gadis lagi pula mereka secara pribadi mengawasi pertumbuhan sekte di setiap langkahnya Tuan Long Xie bagaimana dengan anak kecil yang terjun ke dalam bencana itu apakah kamu berniat menjinakannya lelaki tua mengerikan itu tiba-tiba bertanya ah aku akan melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya Master Long Xie membuka cakarnya memperlihatkan bola aura hitam aura hitam mulai berkembang dengan cepat menjadi monster raksasa monster inilah yang dilepaskan oleh wakil sekte ke dalam bencana untuk membunuh Chu Feng itu tiba-tiba menghilang di tengah pertarungan melawan Chu Feng sebelumnya tapi ternyata itu telah ditangkap oleh Master Long Xie ini juga alasan mengapa Chu Feng bahkan tidak tahu mengapa monster itu tiba-tiba menghilang monster itu memiliki penampilan yang menakutkan dan juga cukup kuat jika bukan karena pengekangan pada tubuhnya kemungkinan besar bahkan Master Sekte pun tidak akan bisa menandinginya sekiranya ia muncul di Sekte bela diri naga tersembunyi dengan tubuh aslinya bahkan ketua Sekte pun akan sangat pusing saat mencoba menghadapinya sayang sekali monster ini juga tidak berarti apa-apa di hadapan tubuh besar Master Long Xie keberadaan yang terhormat tolong jangan bunuh aku saya bersedia melayani Anda monster itu juga menyadari perbedaan kekuatan mereka dan tidak berani bertindak angkuh seperti yang dilakukannya di hadapan wakil Sekte ia menyerah segera setelah dikeluarkan menurutmu siapa yang berani menawarkan diri untuk menjadi bawahanku apakah kamu layak Tuan Long Xie mencibir dengan dingin tubuhnya sedikit tersentak dan kekuatan yang kuat tiba-tiba mencekik monster itu dan mencabik-cabiknya begitu saja monster itu terhapus dari keberadaannya baik lelaki tua mengerikan itu maupun Kui An tidak terkejut monster itu mungkin terlalu berat untuk dihadapi oleh Sekte tapi di mata mereka monster itu tidak lebih dari seekor semut mengesampingkan Master Long Xie bahkan mereka berdua pun bisa dengan mudah melakukan hal yang sama tiba-tiba Long Xie dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka kembali ke jaringan yang mencakup segalanya ternyata jaringnya mulai hancur meskipun mereka tahu hal ini akan terjadi tak mau mereka merasakan sakit di hati mereka melihat harta berharga itu lenyap dari dunia penatua kamu harus menepati janjimu kami sudah sepakat Chou Feng masih berteriak di bawah dia tidak bisa melihat jaringan yang mencakup segalanya jadi dia tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Master Long Xie dan yang lainnya dia telah menyelesaikan konser dan gerbang petir sudah menghilang selama beberapa waktu sekarang tapi suara misterius itu masih belum menjawabnya hal ini membuatnya merasa sedikit khawatir dia telah melihat-lihat dan dia tidak dapat menemukan caranya untuk meninggalkan alam sumur Layu Yinyang Tuan Long Xie apa yang akan kita lakukan dengan Chou Feng apakah kita benar-benar akan menjodohkannya dengan Ziling lelaki tua mengerikan itu bertanya Chou Feng memang luar biasa dari segi bakat Ziling sama sekali bukan tandingannya Sayang sekali lelaki tua itu meninggalkan instruksi yang mengatakan bahwa kita hanya bisa menilai bakatnya tetapi tidak menahannya di sini kata Master Long Xie dengan sedih Bab 4846 suara seorang wanita muda Chou Feng aku akan mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya jangan membocorkan apapun tentang saya kepada orang lain lakukan saja seolah-olah Anda belum pernah melihat saya kata Master Long Xie pada saat yang sama gerbang pembentukan roh muncul di depan Chou Feng Master Long Xie akan membebaskan Chou Feng namun ketika gerbang pembentukan roh akhirnya muncul Chou Feng tiba-tiba tidak ingin pergi lagi dia sangat penasaran dengan pemilik suara misterius itu jadi dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan hu tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun gerbang pembentukan roh tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang dengan paksa menariknya masuk dia melewati gerbang pembentukan roh dan kembali ke langit di atas alun-alun naga tersembunyi namun dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya orang di area tersebut ada anggota sekte dari sekte bela diri naga tersembunyi mencari daerah itu dengan panik ketakutan akan namanya beberapa dari mereka tampak khawatir bahkan ada yang menangis itu adalah satu hal bagi mereka yang dekat dengan Chou Feng tapi dia menyadari bahwa beberapa orang yang belum pernah dia temui sebelumnya juga menangis hal ini terutama terjadi pada murid perempuan mereka bertindak seperti ini karena mereka mengira Chou Feng telah mati bersamaan dengan musik bah tersebut jadi ketika Chou Feng akhirnya muncul kembali di dunia orang pertama yang melihatnya tidak dapat mempercayai matanya apakah itu Chou Feng? apakah aku melihat sesuatu? semuanya lihat apakah itu Chou Feng? Chou Feng? itu memang terlihat seperti Chou Feng dengan semua teriakan yang terjadi tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk memperhatikan Chou Feng sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke arah Chou Feng menyebabkan dia dikerumuni oleh lautan manusia dalam hitungan detik namun dia menyambutnya dengan baik karena yang memimpin penyerangan adalah orang yang paling dia rindukan Ziling Kakak Chou Feng kemana kamu pergi? noda air mata terlihat di pipi Ziling dan matanya tampak sembab terlihat jelas betapa khawatir dan cemasnya dia saya baru saja dibawa ke ruang lain saat menghadapi musibah dan akhirnya terjebak di sana untuk sementara waktu jawab Chou Feng sambil tersenyum dia tidak mengungkapkan kebenaran sepenuhnya karena suara misterius itu menyuruhnya untuk tidak mengungkapkan keberadaannya Chou Feng tahu bahwa keberadaan misterius memiliki kekuatan di atas kekuatan sektor jadi dia tidak berani melawan perintahnya Ziling dan yang lainnya tidak meragukan perkataannya sama sekali yang mereka khawatirkan saat ini hanyalah keselamatan Chou Feng dan yang lainnya menjadi perhatian kedua astaga sial tiba-tiba kepadatannya mengerumuni Chou Feng tiba-tiba turun ke tanah pada saat dia menyadari apa yang sedang terjadi semua orang baik yang lebih tua atau murid sudah berada di tanah mereka semua membungkukkan kepala dan membungkuk di dalam-dalamnya tidak ada yang mengucapkan katapun namun formalitasnya sudah lebih dari cukup untuk menyampaikan perasaan mereka Chou Feng merasakan jantungnya berdebar kencang ini adalah rasa hormat yang tulus yang datang dari semua orang di sekte bela diri naga tersembunyi dia tidak bisa tidak mengingat bagaimana dia tertinda sejak dia bergabung dengan sekte bela diri naga tersembunyi seolah-olah semua orang memandangnya sebagai sesuatu yang merusak pemandangan dan ingin menjatuhkannya saat dia menunjukkan pencapaian apapun masalah akan segera datang setelahnya segala sesuatu yang terjadi padanya membuatnya sangat sadar akan keburukan di sekte bela diri naga tersembunyi terlepas dari seberapa maraknya persaingan dan pertikaian pada saat ini rasa hormat dan terima kasih yang mereka tunjukkan terhadap Chou Feng setidaknya tulus Chou Feng berhasil mendapatkan pengakuan dan rasa hormat mereka siapa di dunia ini yang tidak ingin mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari orang lain mereka yang sangat dihormati oleh orang lain cenderung menjadi orang-orang hebat dan Chou Feng juga senang mendapat pengakuan dari orang lain karena kita telah berhasil mengatasi musibah ini mari kita semua bubar dan beristirahat untuk sementara waktu tiba-tiba ketua sekte angkat bicara di saat seperti ini tidak ada yang berani menentang perintah sekte jadi mereka segera menegakkan punggung dan menuju kemanapun mereka seharusnya berada hanya saja anggota sekte tidak bisa tidak melirik Chou Feng sambil berjalan pergi beberapa dari mereka mengarahkan senyuman ke arahnya dan membungkuk lagi namun ada juga beberapa yang menoleh ke arah Zilin juga kebanyakan dari mereka yang memandang Zilin adalah wanita dan tatapan mereka mengandung sedikit rasa iri segala sesuatu yang terjadi hari ini seperti mimpi namun mereka sangat menyadari bahwa sekte bela diri naga tersembunyi akan benar-benar hancur jika Chou Feng tidak berhasil memecahkan bencana tersebut mereka semua akan dipaksa keluar tempat ini ahli terkuat di sekte ini mungkin adalah ketua sekte tetapi orang yang menyelamatkan mereka hari ini adalah Chou Feng bahkan generasi tua pun merasa hormat terhadap Chou Feng apalagi junior seperti mereka tindakannya yang gagah berani telah menjadikannya pahlawan di hati banyak junior tentu saja dia juga menarik perhatian banyak murid perempuan bahkan ada pula yang mencoba mengirimkan transmisi suara kepadanya untuk memenangkan niat baiknya hanya saja Chou Feng tidak mau menanggapi salah satu dari mereka itulah sebabnya murid perempuan ini memandang Zilin dengan iri mereka menyadari bahwa Zilin adalah satu-satunya yang diminati Chou Feng selain Zilin tidak ada wanita lain yang bisa menarik perhatian Chou Feng sama sekali tidak peduli betapa cantik atau mudanya mereka mereka mengira Zilin beruntung memiliki pria yang luar biasa dan setia padanya dan mereka iri padanya karenanya mereka yang sebelumnya berpikir bahwa Chou Feng tidak layak untuk Zilin sekarang berpikir bahwa Zilin adalah orang yang tidak layak untuk Chou Feng uh tiba-tiba ketua sekte itu pingsan tanpa peringatan apapun Duan Liu Feng Chou Feng dan yang lainnya segera bergegas ke depan untuk memeriksa kondisinya untungnya meski sempat kehilangan kesadaran kondisinya tampak stabil hanya saja mereka tidak dapat mengetahui penyebab hilangnya kesadaran tiba-tiba ketua sekte karena tidak punya pilihan mereka hanya bisa mengirim sekte itu kembali ke kediamannya sehingga dia bisa beristirahat dengan baik Chou Feng mengikuti kelompok itu juga berharap untuk mengetahui alasan dibalik pingsan mendadak ketua sekte untuk membantunya namun dia tidak dapat menemukan apapun saat itulah dia tiba-tiba menerima transmisi suara Chou Feng keluarlah sebentar itu dari murid utama naga tersembunyi murid utama naga tersembunyi masih tetap misterius seperti biasanya dia mengenakan topeng di wajahnya membuat Chou Feng sulit mengetahui identitasnya Chou Feng bermaksud bertanya kepada ketua sekte tentang identitas murid utama naga tersembunyi tetapi siapa yang mengira bahwa ketua sekte tiba-tiba kehilangan kesadarannya sebelum dia dapat menanyakan apapun dia tahu bahwa murid utama naga tersembunyi telah mengiriminya transmisi suara karena dia tidak ingin melibatkan yang lain dalam hal ini jadi dia juga membalas melalui transmisi suara juga apakah ada sesuatu sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah kita jawab murid utama naga tersembunyi siapa kamu apakah kita saling kenal Chou Feng bertanya bahkan pada titik ini dia masih belum tahu siapa murid utama naga tersembunyi itu apalagi mengetahui apa yang dimaksud dengan selesaikan skor kita dia benar-benar tertarik dengan hal itu heh apa kamu benar-benar tidak mengingatnya sama sekali tanya kepala murid naga tersembunyi sambil tersenyum Chou Feng merasa hatinya tegang saat mendengar kata-kata itu suara murid utama naga tersembunyi telah berubah itu bukan lagi suara maskulin seorang pria melainkan suara manis seorang wanita muda bab 4847 harta karun budidaya suara murid utama naga tersembunyi telah berubah menjadi suara manis seorang wanita muda itu adalah suara yang pernah didengar Chou Feng sebelumnya dan memiliki kesan mendalam melihat tubuh pendek dan ramping dari murid kepala naga tersembunyi terbentuknya Chou Feng mulai berubah dia akhirnya mengetahui siapa murid utama naga tersembunyi itu dia adalah harta budidaya legendaris dari aula bintang ungu harta karun budidaya jelas tidak bisa dianggap enteng aula bintang ungu telah menghabiskan banyak upaya untuk menginstal dan Chou Feng hampir saja dikalahkan olehnya juga dia mencoba memasuki dantian Chou Feng berharap untuk mencuri benih pohon suci dan meningkatkan kemampuan garis keturunan Chou Feng keserakahannya menyebabkan dia menderita serangan balik dari benih pohon suci dan garis keturunan petir surgawi Chou Feng membuatnya benar-benar tidak berdaya akibatnya dia segera menghilang dari dantian Chou Feng Chou Feng berpikir bahwa harta karun budidaya garis darah petir surgawi miliknya tetapi yang berpikir bahwa dia masih hidup